Kisah Si Pedang Buntung Jelit 3 Kalau semula Rara Inten yang curang berusaha mencelakakan ratuan dan sari, sehingga tubuhnya seperti terlekat pada telapak tangan ratuan dan sari sekarang ternyata keadaan itu berbalik. Rara Inten berusaha melepaskan diri, akan tetapi ia tak bisa. Dari telapak tangan ratuan dan sari terdapat tenaga yang menyedot kuat sekali dan tak terlawan Jaka Pekik terus mengirimkan hawa sakti ke telapak tangan ratuan dan sari, karena ia merasa masih ada tenaga perlawanan tenaga dingin yang keluar dari telapak tangan gadis itu. Jaka Pekik menduga, bahwa hawa dingin yang beracun itu belum terusir bersih. Pemuda ini tidak pernah mimpi bahwa hawa dingin yang keluar itu, merupakan tenaga dingin dari Rara Inten, sebagai hasil latihannya dengan susah payah, melatih diri dalam tenaga sakti dari ilmu geruak setan, sungguh menyedihkan, bahwa Rara Inten yang berusaha titik melatih diri dengan susah payah, saat ini harus terusir sedikit demi sedikit oleh hawa sakti yang bersifat panas dari Jaka Pekik. Rara Inten mengeluh. Namun bagaimanapun pula, Rara Inten tidak berani bersuara dan membuka mulut. Karena sekali ia membuka mulut, akan segera muntah darah segar. Masih untung bagi Rara Inten bahwa sebelum tenaga sakti dingin yang dilatihnya dengan susah payah itu terusir habis, ratuan dan sari sudah merasakan kesehatan riapulih. Puteri Mataram ini tertawa merdu katanya, pekek aku telah sembuh sekarang. Engkau tidak perlu sibuk memikirkan aku, dan bisa melayani dua orang itu dengan tenang, sudah tentu Jaka Pekik gembira sekali. Ia cepat menarik kembali hawa saktinya. Baiklah. Memang dua orang tua yang tak tahu diri itu harus dihajar begitu Jaka Pekik menghentikan aliran tenaga saktinya yang panas, Rara Inten merasa seperti bangkit dari lubang kubur. Setelah ia merasa bahwa tenaga yang menyedot lenyap, ia merasa pula bahwa racun dingin dari Ajiwisanaga sudah terusir bersih dari tubuhnya. Akan tetapi yang membuat ia amat menyesal dan penasaran, tenaga sakti hasil latihannya selama ini dalam ilmu gerwak setan hampir habis. Perempuan ketua perguruan tuban ini mengamati Jaka Pekik yang tampan dan gagah perkasa itu, yang sekarang sedang memutarkan pedang jati ngarang melawan Patrajaya dan Gupala. Menyaksikan pemuda itu yang telah mencurahkan seluruh perhatian terhadap lawan ia tersenyum dingin. Mendadak saja, seperti kilat cepatnya, Rara Inten menggerakkan tangan kanannya. Lima jari tangan yang direnggangkan itu, secara tiba-tiba telah ditancapkan ke kepala ratuan dan sari, aduh, krak. Suara mengaduh itu keluar dari mulut ratuan dan sari yang kaget dan ketakutan. Sedang suara krak tadi adalah suara tulang yang patah. Tulang siapakah yang patah? Kiranya tulang jari-jari Rara Inten yang patah. Sambil melengking nyaring telah melompat kabur seperti terbang. Ah, dasar perempuan yang curang. Rara Inten tidak pernah mengucapkan terima kasihnya atas pertolongan yang diberikan oleh ratuan dan sari dan jaka petik, malah sekarang membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Maksudnya telah jelas. Rara Inten ingin membunuh ratuan dan sari, dengan menggunakan ilmu gerwakstan. Dari gerakannya tadi jelas sekali jari tangannya menancap ke batok kepala ratuan dan sari, Putri Mataram ini tentu tewas saat itu juga. Jaka petik yang sedang melawan patrajaya dan gupala terkesiap. Ia memalingkan mukanya sambil bertanya. Gusti, apa yang terjadi ratuan dan sari tidak menjawab. Gadis itu dengan tangannya yang gemetaran, sedang merabah-rabah kepalanya sendiri. Jaka petik amat khawatir. Ia cepat melompat mundur sambil memutarkan pedangnya untuk mendekati dan kemudian dengan menggunakan tangan kirinya telah merabah-rabah batok kepala ratuan dan sari yang tertutup oleh rambut hitam dan panjang itu. Pemuda gagah itu merasa lega. Sebab walaupun jari tangannya menyentuh cairan yang bukan lain darah itu, namun ia memperoleh kenyataan bahwa kepala gadis itu masih utuh dan tidak berlubang. Dengan lega pemuda ini menghibur, Gusti, tak perlu gelisah. Engkau hanya menderita luka di kulit tetapi tidak menyebabkan apa-apa gagalnya serangan yang menggunakan ilmu geruak setan yang dilakukan Rara Inten itu adalah di luar dugaan Rara Inten sendiri. Bukannya jari tangannya bisa menancap ke batok kepala ratuan dan sari tetapi tulang jari tangannya sendiri malah menjadi patah. Peristiwa itu bisa terjadi, karena tenaga sakti dalam tubuh Rara Inten sudah banyak berkurang sedang dibalik itu dalam tubuh ratuan dan sari masih beredar hawa sakti dari Sabda Jatingesti Rahayu yang tadi disalurkan oleh Jaka Pekik. Hawa sakti dari Sabda Jatingesti Rahayu ini melakukan perlawanan, sehingga menyebabkan jari tangan Rara Inten patah. Karena hatinya lega bahwa Putri Mataram itu tidak menderita sesuatu, maka ia dapat melawan Patra Jaya dan Gupala dengan tenang. Namun bagaimanapun pula Jaka Pekik merasa, bahwa dengan bersenjata pedang pusaka ini sekalipun bisa menang, hatinya sendiri merasa tidak puas. Mendadak ia mendengar lagi suara beradunya senjata dari jarak yang tidak jauh, dan terdengar pula suara bentakan-bentakan nyaring titik ia teringat bahwa yoga suara dan madu balas sedang sibuk melawan musuh pula. Dan tiba-tiba saja timbulah keinginannya untuk bertanya kepada madu bala dan yoga suara yang masih menghadapi lawan. Paman suara dan paman bala. Bagaimanakah keadaan kalian tampaknya Jaka Pekik hanya bicara perlahan saja, seperti sedang bicara dengan orang dalam jarak dekat. Akan tetapi karena di dalam bicara itu ia menggunakan seluruh tenaga sakti tingkat tinggi, maka suaranya itu dapat dikirimkan ke tempat yang cukup jauh. Maka baik yoga suara maupun madu bala yang sedang bertempur di tempat lain dapat mendengar dengan jelas. Dari tempat yang tak begitu jauh terdengar suara jawaban madu bala yang nyaring. Paduka Raja tak perlu khawatir akan kami. Yang tiga sudah roboh, dan sekarang tinggal tujuh. Mendengar jawaban madu bala yang disaluri tenaga sakti kuat, Jaka Pekik menjadi lega jelas sekali bahwa dua orang tokoh gagak rimang itu memang tidak perlu dikhawatirkan keadaannya. Karena Jaka Pekik merasa tidak enak hati harus melawan dua orang kakek itu, yang sekarang sudah tidak bersenjata lagi, ia segera menyerahkan pedang jati ngarang ke tangan ratuan dan sari. Kalau ia tadi belum mau menyerahkan pedang itu kepada Wandan Sari, ada dua macam alasannya. Pertama, ia khawatir apabila pedang itu direbut oleh Rara Inten. Akan tetapi karena Rara Inten sekarang telah kabur hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sedang yang kedua, ia tadi mengkhawatirkan keselamatan madu bala dan yoga suara. Apabila benar dua orang pembantunya itu dalam bahaya, ia akan menggunakan pedang jati ngarang itu untuk menghajar lawan. Lalu ia akan mengajak ratuan dan sari untuk pergi menolong. Akan tetapi karena dua orang pembantunya itu tidak memerlukan bantuan, maka ia sekarang ingin melawan dua orang kakek ini dengan tangan kosong pula. Bagi dirinya yang merasa bahwa kesaktiannya masih jauh di atas dua kakek itu, merasa percaya akan bisa melawan Patrajaya dan Gupala tanpa kesulitan. Dengan bertangan kosong ini, kemudian Jaka Pekik mulai menggunakan ilmu Bajra Sayuto, ilmu sakti warisan Sunan Kudus. Ia langsung menggunakan ilmu tersebut tataran yang ketujuh. Perlu diketahui bahwa ilmu Bajra Sayuto tataran yang ketujuh ini adalah yang paling sulit dan tidak boleh sebarangan digunakan. Sebab apabila sampai salah dalam menggunakan ilmu ini, akibatnya bisa mencelakakan orang itu sendiri, dapat membakar diri yang menggunakannya. Oleh sebab itu ketika ia menolong ratuan dan sari maupun rara intan dengan bantuan hawa sakti, ia tidak berani menggunakan tenaga sakti dari Bajra Sayuta, tetapi menggunakan tenaga lain dari ilmu Sabda Jati Ngesti Rahayu, ilmu warisan dari Sunan Kalijaga. Tenaga sakti dari ilmu ini, sekalipun panas tetapi tidak terbahaya. Sekarang ia merasa berhadapan dengan dua orang kakek yang sakti Mandraguna sedang di samping itu mempunyai Ajiwisanaga yang amat berbahaya. Mengingat itu ia tidak berani sembrono. Ia menggunakan ilmu Bajra Sayuta tataran yang ketujuh. Maksudnya jelas, bahwa dengan tenaga yang panas dari ilmu tersebut ia dapat menekan hawa dingin dari dua orang kakek itu. Malah dengan ilmu tersebut, Jaka Pekik seperti bisa mensulap. Setiap pukulan lawan menyambar, ia dapat menggunakan tenaga ilmu tersebut untuk memindahkan pukulan orang ke lain sasaran. Ketika itu justru Gupala sedang memukul ke arah dirinya dengan angin yang menyambar dasyat. Jaka Pekik dengan tenang mengendalikan tenaga ilmu Bajra Sayuta, sehingga secara tak terduga pukulan Gupala itu menyeleweng ke arah lain, memukul pundak Patrajaya. Plak sudah tentu Patrajaya terkejut setengah mati, Pala. Mengapa engkau memukul aku celakanya Gupala seorang yang otaknya jujur, tetapi otaknya bebal? Maka kakek ini selalu tidak dapat berpikir secara cepat, apabila berhadapan dengan sesuatu yang menggunakan akal dan otak. Setiap berhadapan dengan sesuatu, ia harus berpikir cukup lama. Dalam menghadapi peristiwa yang baru terjadi ini pun ia tak cepat bisa menangkap apa artinya, malah ia menjadi bingung sendiri. Sesungguhnya ia memang bisa menduga apa yang telah terjadi, bahwa lawan telah membuat pukulannya mengenakan Patrajaya. Akan tetapi untuk memberikan penjelasan, ia merasa kesulitan. Menurut pendapatnya, biarlah ia tidak perlu memberi penjelasan hanya segera menggunakan segenap kepandaiannya untuk menyerang lawan secara hebat. Ia bermaksud, bahwa dengan perbuatannya ini, kakaknya akan bisa memberikan maaf atas pukulannya tadi. Berpikir demikian ia cepat berbuat. Kakinya bergerak, menggunakan seluruh kekuatan dan tenaganya untuk menendang pemuda perkasa itu. Akan tetapi tendangannya itu, disambut oleh kibasan tangan kirinya. Akibatnya tendangan gupala itu menyeleweng dan menyambar ke arah bawah pusar Patrajaya. Tendangan itu membuat Patrajaya kaget sekali. Sebab bagi tubuh manusia, pusar merupakan anggota tubuh yang amat penting kedudukannya. Dari pusar inilah manusia bisa mengerahkan hawa sakti dan hawa murninya, sehingga dapat diri seseorang menjadi sakti mandraguna. Untung sekali Patrajaya cepat dapat menghindarkan diri sambil membentak kepala. Benarkah engkau sudah menjadi gelas sebelum gupala yang otaknya bebal itu sempat menyaut? Ratuan dan sari yang cerdik itu sudah dapat menangkap apa yang terjadi saat sekarang ini. Bahwa jaka pekek telah menggunakan ilmunya memindahkan pukulan ke sasaran lain. Berkat kecerdikannya ini, makara Tuhan dan sari segera membantu jaka pekek. Ia menggunakan kesempatan ini untuk mengadu domba dan memecah kerukunan kakak beradik itu. Bagus, kakek gupala. Engkau memang seribu kali lebih jujur dari kakakmu. Hayo bekuklah kakek Patrajaya, kakek yang tak tahu malu, berdaya besar dan cabul itu. Hei hei, kakek matuk keranjang itu harus engkau bekuk dan engkau hajar. Untuk jasamu akan aku sampaikan kepada Kang Mas Sultan Agung. Beliau tentu akan memberi hadiah yang besar kepadamu mendengar kata-kata ratuhan dan sari itu, diam-diam jaka pekek geli sendiri. Semula ia tidak ingin menggunakan ilmu bajerasa yuta ini untuk mengadu domba dan memecah kerukunan dua kakek itu. Ia memang seorang pemuda jujur, maka ia tadi sudah bersiap diri untuk menuntun pukulan Patrajaya, yang akan diselewengkan ke arah gupala. Akan tetapi setelah ia mendengar kata-kata ratuhan dan sari dan mengerti akan maksudnya, ia cepat membatalkan niatnya. Sekarang ia hanya akan menuntun pukulan gupala ke arah Patrajaya, sebaliknya setiap pukulan Patrajaya menyambar, segera ia tangkis dengan kibasan tangan. Diam-diam ia amat memuji kecerdikan Putri Mataram ini, yang dengan cepat selalu dapat menangkap sesuatu persoalan yang dihadapi, di samping pula selalu pandai memecahkan sesuatu permainan yang masih gelap. Ia merasa telah peluhan kali Putri Mataram ini membantu dirinya memecahkan persoalan yang dihadapi, di samping meluruskan menjadi jelas dan gamblang. Oleh sebab itu teriaknya membantu, Paman Gupala, Engkau tidak perlu, khawatir. Kita bisa kerjasama, dan pasti berhasil mebekuk manusia jahat Patrajaya ini yang telah berani kurang ajar kepada Ingkang Sinuhun Sultan Agung. Kemudian apabila engkau dapat menunjukkan jasamu, aku percaya bahwa Ingkang Sinuhun Sultan Agung, akan mengangkatmu sebagai, Benar. Engkau bakal menduduki jabatan yang cukup tinggi di Mataram Sahut Ratuan Damsari, sambil mengeluarkan segulung sutra putih dari dalam bajunya. Kemudian ia menghibas-ngibaskan benda tersebut supaya dapat dilihat oleh dua orang kakek itu secara jelas. Lihatlah benda yang ku pegang ini. Inilah firman Raja Mataram, Kang Mas Sultan Agung. Engkau telah diangkat sebagai senopati dengan sebutan Raden Mas Tumenggung. Tetapi semua itu baru akan dilaksanakan, setelah engkau berhasil mebekuk kakek cabul Patrajaya itu, yang telah berani kurang ajar, menculik seorang selir Raja Mataram. Tepat pada saat itu, jaka pekek menolak pukulan Patrajaya, yang membuat kakek itu terhuyung. Berbareng dengan itu, Gupala justru menyerang, yang cepat diselewengkan jaka pekek ke arah Patrajaya. Akibatnya kakek Patrajaya sekarang, tergenjat oleh dua pukulan yang menyambar dari kiri dan kanan. Sungguh-sungguh Patrajaya menjadi amat marah dan penasaran sekali atas tingkah laku Gupala yang tiba-tiba memusuhi dirinya pada saat ia sedang berhadapan dengan jaka pekek yang sakti mandraguna. Mimpi pun tidak bahwa adik angkatnya ini, yang selama puluhan tahun selalu rukun dan sehidup semati, melebih cinta kasih saudara kandung, sekarang berani berhianat. Namun karena kasihnya kepada Gupala ini, ia tadi tidak mau cepat percaya. Tadi ia hanya menduga bahwa Gupala memukul dirinya secara tidak sadar. Akan tetapi setelah ia menerima pukulan Gupala lima kali berturut-turut, sulitlah bagi dirinya untuk tidak percaya akan pengkhianatan Gupala. Sebab pukulan-pukulan Gupala itu bukanlah pukulan biasa, melainkan pukulan-pukulan yang bisa membahayakan keselamatannya. Akibatnya, sekarang meledaklah kemarahan Patrajaya. Patrajaya. Teriaknya nyaring, kurang ajar engkau, Gupala. Engkau binatang. Karena silau akan pangkat dan kemuliaan engkau mabuk dan lupa kepada kakakmu sendiri. Huhuh aku, aku, Gupala yang bingung menjadi gugup. Ia tidak bisa mengucapkan pemelaannya. Ratuan dan yari yang cerdik itu cepat membakar hati Patrajaya. Tak perlu engkau peduli, kakek Gupala. Katakan saja, bahwa engkau bosan hidup bertualang. Engkau lebih suka disebut Radenmastu menggung hidup mulia di Mataram. Sesudah engkau sebagai senopati Mataram engkau bakal memperoleh hadiah putri cantik jelita. Siapakah yang tidak ingin hidup mulia dan di sampingnya seorang putri cantik jelita, dan kemudian hari memperoleh putra yang tampan serta putri yang cantik jelita tanda tanya. Ketika Ratuan dan Sari masih bicara membakar kemarahan Patrajaya itu, diam-diam jaka pekik telah mengerahkan sepuluh bagian tenaga saktinya. Begitu pukulan Gupala itu datang menyambar, ia menuntun pukulan Gupala itu ke arah Patrajaya. Plak tak ampun lagi pundak Patrajaya terpukul secara tepat. Pukulan itu keras sekali, sehingga Patrajaya merasakan kesakitan cukup hebat. Karena telah enam kali secara terang-terangan Gupala memukul dirinya, dan ternyata Gupala lebih memberatkan jabatan sebagai senopati daripada meneruskan kerjasama dengan dirinya, maka kakek Patrajaya ini menjadi kalap. Mengarahkan tenaga saktinya, ia membalas memukul Gupala. Plak pukulan Patrajaya itu diterima oleh Rahang Gupala. Akibatnya hebat. Rahang itu seketika membengkak besar sekali, sedang gigi yang tinggal beberapa biji itu, rontok semuanya bersama dengan darah merah yang keluar dari mulutnya. Gupala merasakan kesakitan hebat, di samping merasa menyesal sekali, bahwa giginya telah rontok semuanya. Sebagai seorang kakek, gigi yang tinggal beberapa biji itu amat disayang. Sebab tanpa gigi akan memperoleh kesulitan setiap makan. Karena merasa sakit dan rasa sesal giginya rontok, Gupala menjadi marah dan penasaran. Kakang, engkau sanggup berbuat sekejam ini kepadaku? Uhuh, semua pukulanku tadi tidak aku sengaja Gupala membelah diri. Akan tetapi karena bibirnya membengkak, suaranya tidak begitu jelas, dan diari mulutnya masih tetap menetes darah merah. Uhuh, omong kosong bentak patra jaya mendelik marah sekali. Perlu kiranya diketahui, bahwa sekalipun dua orang kakek ini merupakan orang-orang sakti mandraguna yang luas pengalaman, tetapi tidak mengenal ilmu bajera sayuta yang dapat memindahkan pukulan itu. Memang sesungguhnya, dalam bidang tata kelahi, orang mengenalkan ilmu meminjam tenaga untuk memukul balik dan yang kosong melawan yang isi. Namun sebagai orang yang sudah mencapai tataran tinggi seperti patra jaya dan Gupala, tidaklah mungkin bisa terpengaruh oleh ilmu semacam itu. Maka tidaklah mengherankan, apabila patra jaya tidak pernah mimpi, berhadapan dengan lawan yang bisa mengalihkan pukulan. Ia hanya mempunyai satu anggapan, bahwa Gupala telah memukul dirinya secara sengaja karena silau oleh pangkat yang dijanjikan oleh Raja Mataram. Padahal, apa yang dikatakan Ratuhan dan Sari tadi hanyalah kosong belaka. Ia tidak membawa firman Raja Mataram, dan Gupala tidak pernah memperoleh perhatian khusus dari Sultan Agung. Kalau kakek patra jaya maupun Gupala tidak mengenal ilmu Bajra Sayuta ini, memang tidaklah mengherankan. Ilmu ini merupakan warisan dari Sunan Kudus. Dan ilmu ini merupakan ilmu rahasia, yang hanya diketahui dan dipelajari oleh seorang yang menjabat Raja Gagak Kerimang sebagai penerus api perjuangan Raden Haria Penangsang, yang dengan gigi melawan Mataram, karena ilmu ini hanya khusus untuk Raja. Maka sekalipun Yoga Suara dan Madu Balas sebagai tokoh Gagak Kerimang, mereka tidak memperoleh kesempatan belajar ilmu ini secara penuh. Pada umumnya tokoh-tokoh Gagak Kerimang hanya memperoleh pelajaran ilmu ini sampai pada tingkat tiga, dan pelajaran itu pun tidak langsung, melainkan atas kebaikan orang yang menjabat sebagai Raja. Ilmu Bajra Sayuta bukanlah ilmu yang umum dipelajari orang. Padahal, sebelum Jaka Pekik diangkat sebagai Raja Gagak Kerimang, orang yang lebih dahulu menjabat sebagai Raja Gagak Kerimang tidak pernah pergi meninggalkan markasnya di Arjuna, dan tidak pernah berkelahi. Maka tidaklah mengherankan apabila ilmu Bajra Sayuta ini tidak pernah dikenal orang. Dan lebih dari itu, Jaka Pekik sekarang ini menggunakan ilmu Bajra Sayuta tataran yang ketujuh. Maka hebatnya tidak terkira, tetapi lawan makin tak bisa mengenal gerakan-gerakannya. Akan tetapi sekalipun demikian, diam-diam Gupala bisa menduga apa yang terjadi. Bahwa kiranya pukulan-pukulannya yang menyeleweng dan mengenakan Patrajaya adalah oleh perbuatan Jaka Pekik ini. Begitu menduga kakek ini segera mencaci maki, ditujukan kepada Jaka Pekik, setan kecil. Engkau memang bangsat kurang ajar di luar tau Gupala bahwa makiannya ini merupakan perangkap bagi dirinya. Sebab ratuhan dan sari yang sangat cemerlang otaknya itu, dengan cepat sudah dapat mengalihkan maksud orang. Teriaknya, heheh benar. Dia memang setan. Maka tidak perlu lagi engkau mengakui sebagai saudara tua, dan memanggil kakang. Pada saat ratuhan dan sari memutar balikan memaki Gupala, ketika itu Jaka Pekik justru menuntun pukulan Gupala ke arah pipi Patrajaya. Plak pukulan itu cukup keras, sehingga dengan mendadak, pipi tua yang terpukul itu bengkak mendadak. Sudah tentu Patrajaya makin meledak kemarahannya. Ia beranggapan, bahwa Gupala telah membalas pukulannya tadi yang membuat semua gigi Gupala rontok. Karena merasa bahwa sekarang ini Gupala telah memusuhi dirinya terang-terangan, maka kakek ini sekarang mengalihkan perhatian dan pukulannya kepada Gupala. Melihat kekalapan Patrajaya ini. Ratuhan dan sari berkata kepada Jaka Pekik. Pekik. Biarlah mereka menyelesaikan urusannya sendiri. Marilah kita sekarang menuju ke sana, membantu Paman Yoga Suara dan Madu Bala. Kiranya mereka sibuk melawan musuh, untuk sesaat Jaka Pekik memperhatikan dua orang yang kini berkelahi sendiri. Melihat bahwa sekarang Patrajaya telah kalap, ia cepat berkata, Kakek Gupala, ku serahkan kepadamu kakek cabul itu untuk kau bekuk. Setelah berhasil, serahkanlah kepada Gusti Wan dan sari, untuk memperoleh pengadilan di Mataram. Begitu Seleoi berkata, Jaka Pekik telah melompat keluar dari gelanggang pertempuran. Kemudian bersama Ratuhan dan sari pergi membantu Yoga Suara. Dua orang kakek itu tidak peduli Jaka Pekik dan Ratuhan dan sari pergi. Mereka terus bertempur sengit dan mengerahkan kepandayan dan tenaga. Karena dua kakek itu masing-masing berkelahi dengan kalap maka tidak lama kemudian, dua-duanya terhuyung roboh dengan menderita luka cukup parah. Pada kesempatan ini Gupala bermaksud memeladiri dan memberikan keterangan mengapa sebabnya pukulannya tadi mengenakan kakaknya. Katanya, Kakang, mengapa engkau jadi begini? Aku tidak sengaja memukul engkau. Semua yang terjadi adalah akibat perbuatan licik bocah itu apa bentak patra jaya mendelik. Engkau mencoba membersihkan diri dan mencari kambing hitam? Engkau akan menggunakan alasan bocah itu menggunakan ilmu meminjam tenaga. Menggelikan. Bocah itu tak mungkin bisa mempermainkan kita dengan segala macam ilmu itu. Huhuh, engkau memang manusia tamak. Begitu memperoleh sebutan tumenggung dan memperoleh jabatan senopati, engkau menjadi mabuk dan lupa kepada saudara sendiri. Tidak kakang aku tidak mempunyai maksud jahat kepadamu. Tidak aku tidak begitu tak usah banyak mulut. Engkau memang manusia jahat dan lebih jahat daripada binatang. Engkau tak pandai membalas budi. Nih, terimalah pukulanku patra jaya mengerahkan sisa-sisa tenaganya, melompat dan memukul. Gupala tidak mau begitu aja menyerah untuk dipukul. Ia merasa dirinya tidak bersalah, maka sedapat bisa harus menangkis. Plak, dan dua orang kakek itu masing-masing roboh sambil muntah darah segar. Mereka terluka parah. Karena pukulan patra jaya ini membuat dirinya menderita luka parah. Gupala meledak kemarahannya. Ia merasa tak bersalah, akan tetapi patra jaya telah menyiksa dirinya sedemikian rupa. Apalagi teringat akan rontoknya gigi yang disayang itu ia menjadi sangat menyesal. Maka kedua kakek ini setelah masing-masing beristirahat memulihkan tenaganya kemudian bertempur lagi. Kemudian sesudah masing-masing menjadi payah dan tak dapat bertempur lagi, Dua orang kakek itu pergi sambil merangkak-rangkak. Dari dua orang yang semula selalu rukun itu, kemudian merupakan musuh debu yutan. Biarlah patra jaya dan gapala menempuh jalannya masing-masing. Marilah kita ikuti jaka pekik dan ratuhan dan sari yang akan membantu yoga suara dan kawan-kawannya. Bagi dua orang ini tidaklah sulit untuk mencari di mana yoga suara dan kawan-kawannya bertempur. Dengan memperhatikan suara senjata yang berada dan bentakan-bentakan nyaring itu jaka pekik dan ratuhan dan sari dituntun ke tempat pertempuran yang berlangsung. Di atas tanah sudah menggeletak lima mayat. Ketika itu yoga suara sedang bertempur melayani tiga orang, sedang madu bala dan gumre masing-masing melawan seorang lawan. Di antara lima orang lawan itu, yang paling sakti mandraguna adalah musuh yang dihadapi oleh madu bala. Buktinya sekalipun madu bala itu merupakan tokoh gagak rimang yang sakti mandraguna, luas pengalaman dan memiliki ilmu kepandayan tata kelahi yang aneka macam, nyatanya ia hanya lebih unggul sedikit dan tak dapat berbuat lebih banyak. Meskipun demikian jaka pekik tidak cepat turun tangan dan terjun ke dalam gelanggang, melainkan ia bersama ratuhan dan sari berdiri menonton penuh perhatian dengan hati yang tertarik. Pertempuran itu cukup sengit dan bagi jaka pekik pertempuran itu merupakan tontonan yang amat menarik. Setelah beberapa lama mereka bertempur dengan sengit, yoga suara telah berhasil merobohkan lagi seorang lawan, sehingga musuh yang dihadapinya sekarang ini tinggal dua orang saja. Dua orang yang masih hidup agaknya menjadi jeri dan ketakutan. Maka dua orang tersebut kemudian melarikan diri secepat terbang. Gerakan dua orang ini ditiru oleh orang yang bertempur melawan Gumbrek. Akan tetapi Gumbrek tidak mau begitu saja melepaskan lawan itu. Dengan gerak yang cepat, tangan Gumbrek mengambil senjata rahasianya yang berujud paku beracun. Hanya terdengar teriakan ngeri satu kali keluar dari mulut orang itu, lalu orang tersebut teroboh dan tewas saat itu juga. Sekarang yang masih bertempur tinggal Madubala dengan seorang lawan yang sakti Mandraguna itu. Orang tersebut dengan mengerahkan seluruh kepandayan terus melayani serangan-serangan Madubala. Menurut penilaian ku, engka seorang gagah yang menakiutkan, kata Madubala sungguh-sungguh. Aku anjurkan kepadamu, agar lebih baik engkau bersama kami, sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa, hem, orang itu mendengus dingin. Dengan ucapanmu tadi, bukankah sama dengan aku bertekuk lutut menakluk? Dan kalau takluk, benarkah dapat disebut seorang gagah hebat? Engkau memang patut dipuji sahut jaka pekik seraya maju ke depan dan menyabetkan pedang jati ngarang beberapa kali. Berbareng dengan sabetan-sabetan itu, di udara telah beterbangan robekan kain ikat kepala dan rambut yang sudah bercampur uban. Paman bala, bebaskan dia jaka pekik berkata sambil tersenyum, dan telah menyimpan pedangnya kembali. Orang itu secara mendadak merasakan sesuatu yang dingin mengusap kepalanya, dan mukanya. Mendadak saja ia berdiri terpaku seperti patung dengan mulut ternganga. Tanpa terasa dan disadari, sekarang jenggotnya telah habis, sedang ikat kepala dan sebagian rambutnya sudah tiada lagi. Ia menjadi sadar, apabila lawan menghendaki nyawanya tak mungkin bisa dipertahankan. Sebab tentunya lebih gampang memancung lehernya daripada mencukur jenggot dan rambutnya. Sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang sakti tetapi berhati emas ia cepat membungkuk memberikan hormatnya ke arah jaka pekik. Katanya perlahan. Karena terbukti aku tak bisa apa-apa berhadapan dengan kisah nak, maka aku mohon agar suka membunuh nyawaku yang tak berharga ini dengan kata-katanya ini membuktikan, bahwa ia seorang yang gagah tak takut mati di samping tidak sulit taklu kepada orang. Kalau ia seorang prajurit, maka orang ini merupakan prajurit teladan yang pantas menjadi suri tauladan bagi prajurit yang lain, bahwa dalam menjalankan tugasnya tidak sudi merendahkan diri kepada lawan. Ia tidak mau meratap dan menyatakan takluk, melainkan malah minta supaya dibunuh saja. Sudah tentu jaka pekik tertarik dan dalam hatinya memuji akan kegagahan dan kejantanan orang ini. Maka pemuda ini tertawa kemudian katanya, Bagus engkau memang terpuji. Sekarang silahkan engkau pergi orang itu memandang jaka pekik sementara saat. Kemudian ia membungkukan tubuhnya lagi sebagai penghormatan, tetapi tidak membuka mulut. Sesudah itu ia membalikan tubuhnya, dan pergi meninggalkan tempat itu dengan gerakannya yang cepat. Gusti, tanya jaka pekik kepada ratuan dan sari. Tahukah engkau siapakah mereka tadi? Mereka itu adalah prajurit-prajurit pilihan, prajurit tamtama Mataram, ratuan dan sari menerangkan, mereka tadi merupakan prajurit-prajurit gagah perkasa bagi Mataram, mengapa aku belum pernah kenal Madubala? Merasa heran, mendengar keterangan ratuan dan sari. Tidak aneh, guru sahut ratuan dan sari. Puteri ini sudah terlalu biasa memanggil Madubala guru. Kenyataannya memang demikian. Ketika Madubala masih menyamar dan mengabdikan diri di Mataram dengan menggunakan nama dekut, memang kedudukannya sebagai guru ratuan dan sari dalam hal ilmu tata kelahi. Madubala dipilih oleh ratuan dan sari sebagai guru karena di samping amat cerdik, juga luas pengalaman dan pengetahuannya. Madubala hampir menguasai seluruh ilmu tata kelahi dari beberapa macam aliran. Berkat bimbingan Madubala ini, maka sekalipun puteri bangsawan Mataram, ratuan dan sari yang masih muda itu termasuk wanita muda yang telah menguasai berbagai macam ilmu tata kelahi dari berbagai macam perguruan. Karena telah terlalu biasa kepada Madubala memanggil guru itu, maka sekalipun Madubala sudah bukan hamba Mataram, ratuan dan sari masih tetap memanggil guru. Orang-orang tadi tidak pernah muncul, karena hampir seluruh waktu dihabiskan di medan perang. Orang yang dicukur jemgotnya oleh Pekik tadi, adalah Ki Bahureksa Ah semua berseru tertahan mendengar nama itu. Nama Ki Bahureksa justru amat terkenal bagi para prajurit yang melawan Mataram. Karena Bahureksa ini yang banyak bergerak menaklukan para bupati dan adipati. Telah agak lama nama itu tidak didengar orang, karena Ki Bahureksa bertugas di wilayah barat. Setelah semua musuh pergi, jaka Pekik teringat kepada ratuan dan sari yang tadi hampir menjadi korban keganasan Rara Inten. Maka ia segera mengajak semua orang untuk kembali ke pondok beligo. Begitu tiba di kemah gagak rimang, pemuda ini segera memeriksa kepala ratuan dan sari. Untung sekali bahwa luka itu tidak berbahaya, maka jaka Pekik menjadi gembira. Cepat-cepat kepala yang terluka itu dibubungi obat. Tetapi tiba-tiba jaka Pekik teringat akan benda putih yang tadi dipergunakan untuk mengadu domba antara Gupala dan Patrajaya. Gusti, aku sampai tidak mengerti, mengapa secara tiba-tiba engkau dapat menunjukkan firman ingkang sinuhun Sultan Agung pada sutra putih itu ratuan dan sari tertawa merdu. Ia mengambil sesuatu dari sakunya kemudian mengeluarkan gulungan sutra putih yang kemudian dikibaskan-kibaskan di depan muka pemuda itu sambil bertekat-teki, hayo tebaklah. Apakah ini sebenarnya jaka Pekik tertawa? Sahutnya, dalam hal kecerdikan engkau lebih, cerdik seribu kali dibanding aku. Hahaha, manakah mungkin aku bisa menebak setiap engkau mengajukan teka-teki putri Mataram itu hanya tersenyum manis sekali. Kemudian dua gulung sutra putih itu dipecah menjadi dua dan diletakkan di atas telapak tangan kanan dan kiri. Jaka Pekik mengamati penuh perhatian. Kain sutra itu putih bersih dan amat tipis. Tetapi di tiap lembaran kain sutra itu terdapat huruf-huruf yang tertulis rapi sekali di samping juga amat indah. Karena tertarik, tak tercegah lagi tangannya bergerak memungut benda tersebut dari telapak tangan ratuan dan sari. Kemudian mata pemuda ini terbelalak hampir tidak percaya. Apa yang dilihat oleh pemuda ini? Ternyata sutra putih itu tertulis Sandi Yuda pada lembaran sutra yang paling luar. Ketika ia mengambil gulungan sutra yang lain dari tangan ratuan dan sari di bagian paling luar tertulis, S.A.K.T. Iman Draguna. Lembaran sutra putih yang bagian luarnya tertulis huruf kecil indah, Sandi Yuda itu, ternyata berisi taktik dan ilmu perang terbuka. Diuraikan secara teliti bagi seorang panglima yang memimpin pasukan apabila berhadapan dengan musuh. Baik panglima itu dengan pasukan yang kuat dan jumlahnya banyak, maupun dengan pasukan yang kecil harus melawan musuh yang jumlahnya besar dan kuat. Taktik dan ilmu perang terbuka ini merupakan peninggalan Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama, berdasar pada pengalamannya, semenjak ia masih sebagai panglima ke diri, sampai kemudian menjadi Raja Majapahit yang pertama. Di dalam catatan itu diceritakan pula pengalaman Raden Wijaya ketika menjebak utusan Kaisar Hubilaikan, sehingga pasukan yang besar itu dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit yang kecil jumlahnya. Sedang sutra putih yang berisi ilmu kesaktian dan di bagian luarnya tertulis S.A.K.T. Iman Draguna, isinya ilmu kesaktian, dari bermacam-macam aliran ilmu tata kelahi tingkat tinggi, baik yang sifatnya bersih maupun sesat. Ilmu ini ditulis oleh Ki Ageng Selokaton Guru Ronggolawe. Ki Ageng Selokaton inilah yang menciptakan pedang kembar jati ngarang dan jati sari yang menyimpan dua macam catatan penting itu di dalamnya. Karena perguruan Tuban sekarang ini merupakan penerus Ronggolawe sebagai pendiri perguruan, maka yang tahu jelas tentang rahasia itu, hanyalah terbatas kepada seorang ialah yang menjabat sebagai ketua. Rahasia ini dibisikkan turun-temurun dari masing-masing ketua kepada penggantinya. Dan Rara Inten menerima bisikan rahasia ini dari Nenek Anjani, ketika ketua perguruan Tuban yang tua ini menghadapi akhir hayatnya. Demikianlah, begitu memperhatikan catatan yang terdapat pada gulungan sutra ini, berdebarlah jantung jaka pekek. Tanyanya agak gugup, dari, dari manakah Gustiwan dan sari memperoleh catatan ini Ratuhan dan sari tersenyum manis sekali. Kemudian ia menerangkan, Tadi ketika aku memondong Rara Inten dan tidak bisa melepaskan diri, aku menggunakan kesempatan baik untuk mengambil catatan-catatan ini dari dalam sakur Rara Inten. Tetapi, ahaha, tetapi, ilmu kesaktian ini amat jahat dan susat, serta amat berbahaya. Maka kiranya lebih tepat apabila ilmu kesaktian ini dimusnahkan, agar dunia ini tidak dikacaukan oleh ilmu kesaktian iblis yang mengganggu kesejahteraan umat manusia. Jaka pekek mengangguk-angguk sambil membalik-balik lembaran sutera yang berisi ilmu tata kelahi dan ilmu kesaktian tingkat tinggi itu. Begitu membaca dan meneliti, ia segera memperoleh kenyataan bahwa isi catatan itu memang amat dalam dan tinggi, sehingga bagi seseorang tidaklah mungkin dapat mempelajari dan melatih dalam waktu singkat. Ilmu itu menurut penilaian Jaka pekek termasuk ilmu yang amat tinggi nilainya. Sejajar dengan ilmu warisan Sunan Kudus yang bernama Bajra Sayuta, dan ilmu warisan Sunan Kalijaga yang bernama Sabha Jati Ngesti Rahayu. Di mana dua macam ilmu ini telah dikuasai oleh Jaka pekek. Hanya pada catatan yang paling belakang saja terdapat ilmu yang nilainya rendah, sesat dan beracun. Setelah ia meneliti penuh perhatian, katanya, Gusti, engkau salah, menilai, ratuan dan sari mengangkat mukanya yang cantik itu dan memandang Jaka pekek. Tetapi, bukti sudah ada. Rarainton yang mempelajari ilmu dari catatan ini, telah berubah menjadi seorang perempuan yang nganas dan berbahaya. Pukulan-pukulannya mengandung racun, hem, itu memang ada sebabnya, Jaka pekek berusaha memberi penjelasan. Ketahuilah bahwa setiap ilmu yang nilainya amat tinggi, tidak gampang dipelajari dan dilatih seseorang. Ilmu yang tinggi nilainya ini, kalau dipelajari dan dilatih menurut peraturan, orang membutuhkan waktu sedikitnya 10 tahun, akan tetapi apabila seseorang dapat melatih ilmu ini sampai matang dan mendarah daging di dalam tubuhnya, orang itu akan menjelma sebagai manusia sakti pilih tanding. Tetapi sebaliknya apabila orang mempelajari secara tergesa-gesa dan ingin memperoleh hasil secara cepat, hal itu akan menyebabkan orang tersebut hanya memperoleh kulitnya. Sedang isinya belum berhasil disentuh sedikit pun orang akan menjadi tersesat, karena ilmunya itu sifatnya menjadi jahat. Hem mengingat bahwa ilmu-ilmu yang tinggi nilainya ini memerlukan waktu yang amat lama, maka Rara Inten memilih ilmu yang gampang dipelajari dan menghasilkan di waktu singkat. Itulah sebabnya hasil yang diperoleh Rara Inten ganas dan beracun. Ilmu yang demikian memang berbahaya, ratuan dan sari mengangguk-angguk. Dan sambil memegang sutra catatan ini, jaka pekek menjadi lebih jelas lagi. Mengapa sebabnya pedang jati sari maupun jati ngarang yang patah itu tengahnya berlubang, sedang pedang itu tebal dan berat? Dengan kenyataan ini makin jelas bagi pemuda ini, mengapa telah puluhan tahun lamanya, dua batang pedang itu telah menjadi rebutan orang-orang sakti mandraguna. Malah sebabnya kreti windu ayah angkatnya itu harus menderita buta kedua matanya, kemudian bersembunyi di Pulau Sawu, bukan lain dalam usahanya mempertahankan pedang jati ngarang. Agar orang tidak bisa merebut dari tangannya, ayah angkatnya itu selama bersembunyi selalu berusaha memecahkan rahasia pedang jati ngarang. Akan tetapi sekalipun cerdik, kreti windu tak juga bisa menemukan kuncinya. Tetapi sebaliknya, Rara Inten yang sudah tahu rahasianya itu, dengan gampang bisa memecahkan rahasianya. Begitu dua batang pedang itu saling dibacokan, pedang itu menjadi patah, dan isi di dalamnya bisa diambil. Demikianlah, karena waktu sudah larut malam, dan menurut hasil dari penyelidik musuh tiada tanda-tanda bergerak di waktu malam maka mereka kemudian masuk tidur melepaskan lelah. Keesokan paginya, masih pagi-pagi benar jaka pekek telah memanjat pohon tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, kemudian jaka pekek dapat melihat keadaan musuh. Ia agak terkejut menyaksikan keadaan musuh itu. Dari keadaan lawan maupun gerak geriknya, ia bisa menduga bahwa musuh telah memperoleh bala bantuan. Hari ini jelas akan melakukan penyerbuan lagi. Melihat itu mau tidak mau jaka pekek khawatir juga. Mereka semua terkurung sedang jumlahnya juga tidak banyak. Apabila terjadi pertempuran, tentu menuntut sikap yang teliti, hati-hati dan pengerahan tenaga. Gusti Wan Damsari, panggil jaka pekek perlahan, ketika melihat Putri Mataram itu berdiri di bawah pohon, seakan menunggunya. Hem ada apa panggil-panggil? Sahut gadis itu sambil tersenyum manis. Oha lupa lagi yang akan aku tanyakan kata jaka pekek agak tersipu. Ia tadi memang ingin minta pendapat dan pikiran gadis yang cerdik ini, bagaimanakah caranya melawan dan memukul musuh yang akan menyerbu. Tetapi untung, bahwa sebelum bertanya, ia teringat siapakah Ratuhan Damsari itu. Dia seorang Putri Mataram, yang sesungguhnya seorang musuh pula. Mengapa harus diminta pikiran dan pendapatnya untuk memukul dan mengundurkannya? Siapa tahu gadis cantik ini malah memberi nasihat yang merugikan perjuangan. Tetapi Ratuhan Damsari memang seorang yang amat cerdik, dan bisa menduga pikiran orang dengan keadaan wajah maupun gerak-geriknya. Jaka pekek tadi baru saja turun mengadakan penyelidikan dari atas pohon yang tinggi. Sudah tentu Ratuhan Damsari tahu apa yang terkandung di dalam dada pemuda ini. Ia bisa membaca maksud orang. Sesungguhnya dalam hati ia ingin tertawa, mentertawakan pemuda ini, dan seluruh pejuang di pondok beligo ini. Karena mereka terlalu jujur dan percaya kepada Jaka pekek maka kehadirannya di tempat ini, tidak seorang pun menaruh curiga. Padahal kenyataannya kehadirannya di samping Jaka pekek ini, memikul tugas demi kejayaan Mataram. Dan sebagai petugas rahasia sudah tentu Ratuhan Damsari selalu bertindak hati-hati dan tertib, agar kepercayaan orang tidak berkurang. Kepada Jaka pekek ia menyatakan, bahwa dirinya telah diusir dari Mataram oleh Sultan Agung. Dan sebabnya bukan lain hubungannya yang terlalu rapat dengan pemuda itu. Karena diusir, maka puteri ini tidak berani pulang dan mengembara. Sadar akan tugas sebagai metu-metu yang berdiam di tengah musuh ini, maka Ratuhan Damsari menunjukkan wajah sedih dan penuh sesal, berkata lirih. Terima kasih, bahwa engkau selalu dapat mengerti perasaanku. Kau tahu bahwa aku adik Sultan Agung, seorang puteri Mataram. Akan tetapi aku tidak berani pulang lagi ke Mataram karena diusir oleh Kang Mas Sultan Agung. Semua sebagai akibat kepergianku dengan engkau berlayar beberapa bulan itu. Aku dianggap sebagai seorang puteri raja yang menurunkan rajat dan keagungan Mataram. HMM, biarlah, semuanya telah terjadi, dan sudah takdir aku harus hidup begini macam. Sudahlah. Pekik, sudilah engkau memberikan maaf sebesarnya kepada aku. Dalam hal ini, janganlah engkau bicarakan dengan aku. Bagaimanapun pula sulit juga bagiku harus memusuhi Kang Mas Sultan Agung secara terang-terangan, Jaka Pekik, menggelah napas panjang. Ia dapat mengerti kesulitan puteri ini. Maka ia tidak membicarakan soal itu lagi, lalu kembali menuju ke Kemah Gagak Rimang. Pemuda ini memeras otak dan berpikir, bagaimana caranya untuk dapat menyelamatkan Pondok Beligo dari kehancuran? Dalam banyak hal, biasanya ia selalu minta bantuan ratuhan dan sari guna memecahkan sesuatu persoalan yang dihadapi. Akan tetapi dalam persoalan ini, tidaklah mungkin ia bisa berbicara dengan puteri itu yang sekalipun telah diusir dari Mataram tetapi masih tidak sedia memusuhi Mataram. Dalam keadaan hatinya gelisah, pikirannya pepat melihat besarnya pasukan musuh itu, berkali-kali Jaka Pekik menggelah napas panjang. Ia telah memperoleh kepercayaan dari sekalian orang sebagai panglima. Berarti keselamatan semua orang dan keselamatan Pondok Beligo di dalam tangannya. Semua orang menunggu perintahnya untuk melawan musuh. Dan menang kalahnya Pondok Beligo tergantung kepandainya memimpin dan menggerakkan pasukan di bawah tanggung jawabnya. Diam-diam pemuda ini mengeluh dan menyesal, mengapa semua orang memilih dirinya, seorang muda yang masih cetek pengalaman dan buta akan siasat perang. Dalam hal ini Adipati Surabayalah yang lebih berpengalaman. Akan tetapi untuk minta nasihat kepada Adipati Surabaya itu, ia merasa tidak enak hati. Ia bertekad untuk dapat menggunakan akalnya seberapa bisa. Kalau toh akal dan daya pikirnya buntu dan tidak bisa mengatasi keadaan lagi, barulah ia akan mengumpulkan sekalian orang-orang yang tahu siasat perang, untuk diminta pendapatnya. Melihat keadaan Jaka Pekik itu, Yoga Suara dapat menduga apa yang terjadi. Ia memberanikan diri menghampiri kemudian katanya, Paduka Raja, mengapa Paduka melupakan catatan Sandi Yuda yang diperoleh dari dalam pedang pusaka Jati Ngarang itu? Mungkin sekali dengan catatan itu, Paduka akan memperoleh jalan Jaka Pekik berjingkrak, ah, paman aku sampai lupa, cepat disambarnya sutra catatan ilmu pedang yang diberi tanda dengan judul Sandi Yuda. Ia membaca bahwa Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama itu, mencatat semua pengalamannya sejak menjadi prajurit Singasari dengan amat talitinya. Dalam catatan itu diterangkan, bahwa Jaya Katwang yang memerintah dikediri pada tahun 1292 telah menyerbu Singasari. Raden Wijaya, menantu Raja Kartanegara, bersama Arda Raja, putra Jaya Katwang, diperintahkan untuk melawan dan menghalau penyerbuan itu. Tetapi ternyata Arda Raja sebagai putra Jaya Katwang lari dari medan pertempuran bersama prajuritnya. Bisa dimengerti, sebab dia putra Jaya Katwang, adalah mustahil mau melawan ayahnya sendiri. Sebagai akibat berhianatnya Arda Raja ini, Raden Wijaya dan pasukannya harus menghadapi lawan yang jumlahnya besar sekali, dan melawan penyerbuan pasukan kediri dengan susah payah. Korban para prajurit Raden Wijaya yang gugur di medan perang ini tidak terhitung jumlahnya. Makin lama jumlah pasukan Raden Wijaya makin berkurang. Pasukan itu makin payah menahan penyerbuan prajurit Jaya Katwang. Pada saat terjadi pertempuran hebat di utara ibu kota Singasari ini, maka secara diam-diam pasukan kediri yang lain, dalam jumlah besar telah berhasil menduduki Singasari. Malah Raja Kertanegara sudah gugur pula di Koraton bersama Patih Aragani dan beberapa pendeta, sebagai akibat pembunuhan yang dilakukan oleh para prajurit kediri. Mendengar berita yang tidak menyenangkan itu. Raden Wijaya merasa sudah tiada gunanya lagi bertempur terus. Singasari yang dibelanya telah runtuh. Dan di samping itu, apabila terus melawan seluruh prajuritnya akan menjadi korban dalam pertempuran secara sia-i-a belaka. Oleh sebab itu kemudian dengan sisa pasukannya, Raden Wijaya mengundurkan diri menuju ke Gunung Kelut. Namun sebaliknya pasukan kediri tidak mau melepaskan musuh yang hanya kecil itu, dalam keadaan hidup. Raden Wijaya dan pasukannya itu dikejar. Dan akhirnya pasukan yang tinggal beberapa puluh orang itu, terkurung pada suatu bukit di wilayah Kelut. Menantu Raja Kertanegara ini amat sedih sekali dengan runtuhnya Singasari. Untung sekali bahwa Raden Wijaya mempunyai tiga orang pembantu yang bisa menghibur dan membesarkan hatinya. Tiga orang itu adalah Ronggolawe, Sora dan Nambi. Maka kemudian ia berunding dengan tiga orang pembantunya ini kira bagaimana bisa lolos dari kepungan prajurit ke diri yang ketat itu. Sesudah berunding cukup lama, maka kemudian terjadi kata sepakat bahwa pasukan yang tinggal kecil itu harus dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian dipimpin oleh Sora dan Ronggolawe, memancing lawan, dengan sikap seperti pasukan yang ketakutan dan akan melarikan diri. Kemudian Raden Wijaya dibantu oleh Nambi menggunakan kesempatan itu untuk memukul musuh dari belakang. Dengan demikian, sekalipun musuh dalam jumlah jauh lebih kuat dan besar, akan bisa dibikin kacau berantakan. Demikianlah dengan semangat yang menyala-nyala, sisa pasukan itu berjuang antara hidup dan mati. Pada akhirnya siasat ini ternyata berhasil dengan baik. Raden Wijaya bersama pembantu dan sisa pasukannya dapat menyelamatkan diri dari bukit tersebut, dan akhirnya bersama pasukan kecil itu lari ke pesisi rembang, wilayah Pasuruan. Karena Nambi adalah anak wira raja yang berkuasa di Madura, maka mereka kemudian mengungsi ke sana dan memperoleh perlindungan wira raja. Setelah membaca pengalaman Raden Wijaya pada bagian ini, Jaka Pekik menepuk pahanya sendiri dengan hati yang gembira. Katanya, Paman Suara, bagus. Tuhan menolong kita, apa maksud padu katanya Yoga Suara? Bacalah catatan Raden Wijaya pada bagian ini. Engkau akan segera tahu bagaimana kita harus berbuat Yoga Suara menerima catatan itu dan dibacanya. Tetapi setelah selesai membaca, keningnya berkerut. Katanya, benar, catatan ini memang berhasil membuat Raden Wijaya dan pasukannya selamat. Tetapi, keadaan di Kelut dan di sini berlainan. Raden Wijaya dan pasukannya hanya bermaksud menerobos kepungan lawan. Tetapi kita sekarang ini, di samping harus menghancurkan musuh, juga harus mempertahankan keselamatan Pondok Belego, mendengar alasan Yoga Suara itu, barulah Jaka Pekik sadar akan perbedaan tempat dan keadaan. Karena ia sendiri menjadi bingung, maka bertanyalah ia, Paman, aku menjadi bingung. Lalu bagaimana kita harus menghadapi pasukan Mataram ini? Aku telah memperoleh kepercayaan sekalian orang di sini sebagai Panglima. Tetapi kenyataannya aku memang seorang muda yang bodoh, kurang pengalaman dan buta akan siasat perang. Bagaimanakah kita bisa menyelamatkan dan mempertahankan Pondok Belego yang terancam? Bahaya ini Yoga Suara tidak cepat menyahut dan memberikan pendapatnya. Diam-diam ia merasa sayang, bahwa dalam soal ini tidak bisa minta bantuan Ratuhan dan Sari yang cerdik itu. Namun demikian, ia merupakan orang yang terpandai di dalam gagak kermang, di samping merupakan penasihat utama pula. Maka setelah berpikir beberapa saat lamanya, Yoga Suara berkata, Paduka Raja, contoh yang diberikan oleh Raden Wijaya ini sekalipun tidak mutlak, memang bisa diterapkan pula pada saat sekarang ini. Siasat itu bisa kita gunakan, namun Paduka harus membagi tugas kepada sekalian orang secara tepat. Tetapi kalau toh usaha dan siasat kita ini gagal taklah perlu Paduka menyesal. Katakan saja sudah kehendak Tuhan yang tak dapat dibantah oleh manusia, Jaka Pekik mengangguk-angguk. Lalu bagaimana Yoga Suara mengajak Jaka Pekik keluar dari kemah? Mereka kemudian menuju ke suatu lembah yang terkurung oleh tebing-tebing tinggi. Kata Yoga Suara, Paduka dapat memilih di antara semua tokoh-tokoh sakti yang hadir di sini sebagai pasukan berani mati, yang memancing lawan, Yoga Suara berhenti dan menatap Jaka Pekik. Terusnya, di antara tokoh-tokoh itu, titik beratnya adalah mereka yang dapat bergerak gesit dan ringan. Mereka diperlengkapi dengan alat-alat tambang kuat, yang telah kita pasang dulu pada tebing-tebing bukit ini. Tugas mereka hanya berlarian memancing pasukan lawan, tanpa memberikan perlawanan. Seakan mereka mau lari menyelamatkan diri. Dengan pancingan itu, musuh tentu menduga kita ketakutan dan berusaha lari. Pasukan yang kita tugaskan memancing itu, setelah tiba di tempat ini lalu menggunakan kegesitan dan kecepatannya untuk mendaki tebing dengan tambang-tambang yang telah kita pasang. Sementara itu di atas tebing telah kita persiapkan pasukan gagak rimang. Begitu musuh terjebak di tempat ini, pasukan gagak rimang menghujani lawan dengan batu anak panah, semprotan air panas, semprotan minyak panas dan api. Dengan siasat ini, saya percaya akan dapat menghancurkan sebagian musuh dengan mudah. Pengaruhnya akan besar sekali terhadap semangat bertempur bagi musuh. Di samping kita menggunakan siasat untuk menjebak lawan di tempat ini, di bagian lain pun kita melawan mati-matian. Dengan care ini, kita percaya bahwa di samping dapat memukul mundur lawan, juga dapat menyelamatkan pondok beligo dan kita semua. Tetapi hem, mengapa paman saya merasa sedih dan menyesal juga mengapa begini yang terjadi, yoga suara menghela nafas panjang. Bagaimanapun pula sekalipun pondok beligo dapat diselamatkan, pondok ini harus cepat-cepat berpindah tempat. Raja Mataram Sultan Agung tentu marah. Pondok beligo tentu dianggap sudah memberontak. Mataram akan menyerbu ke sini dan menghancurkan pondok beligo, apabila para kiai kukuh pendapat tak mau pindah, jaka pekek mengangguk-angguk. Benar. Terima kasih atas segala nasihat dan pendapatmu, paman. Aku setuju dengan siasat ini, dan aku percaya kita akan menang. Tentang hal selanjutnya, sehubungan dengan pondok beligo dapat kita bicarakan nanti, demikianlah akhirnya, jaka pekek setuju dengan siasat yoga suara. Kemudian jaka pekek memerintahkan kepada yoga, yoga suara untuk melangsungkan perintah yang diperlukan bagi pasukan gagak rimang. Atas perintah itu pun yoga suara cepat melaksanakan. Jaka pekek langsung menuju ke bangsa di depan pondok beligo. Ia langsung menemui kiai mahmud. Ia minta kesediaan dan pengaruhnya untuk segera mengundang dan mengumpulkan sekalian tokoh sakti, guna mengatur siasat perlawanan. Tak lama kemudian semua orang yang dibutuhkan jaka pekek telah berdatangan dan berkumpul di bangsal ini. Jaka pekek menunggu sekalian orang duduk dan mengatur diri. Dan setelah semua orang duduk dengan tenang, kiai mahmud berdiri dan bicara. Cuon-cuon sekalian, saat sekarang ini kita terkurung oleh musuh. Dan hari ini menurut laporan para penyelidik, jumlah pasukan Mataram jauh lebih besar daripada kemarin, karena memperoleh bala bantuan baru. Untuk itu kita harus melawan. Harus berdaya untuk menghancurkannya. Dan guna kepentingan itu, anak mas pekek, yang telah kita pilih sebagai panglima, akan berbicara tentang bagaimana kita harus melawan dan menghancurkan musuh. Kiai mahmud kembali duduk, sedang jaka pekek berdiri dan menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Semua yang hadir, berdiam diri menunggu apa yang akan diperintahkan oleh panglima muda yang gagah perkasa ini. Tak lama kemudian, terdengarlah jaka pekek berkata nyaring, kita semua tahu, bahwa kita telah terkurung oleh pasukan lawan dalam jumlah besar. Bagi kita tidaklah mungkin hanya bersikap diam dan menunggu. Kita akan menjadi ringkih dan kehabisan bahan makan. Maka kita harus berdaya menghancurkan lawan. Cuon-cuon sekalian, benar kita kemarin telah berhasil memukul mundur musuh. Tetapi hari kemarin dengan sekarang lain. Apabila musuh menyerbu kemari, kita sulit bisa bertahan dengan jumlah pasukan yang kecil ini. Namun, walaupun jumlah kita hanya kecil, dapatkah kita berdiam diri diterjang musuh dan dibunuh kita lawan sampai titik darah penghabisan? Aku tak takut mati bersama kita serbu. Hancurkan musuh dengan kekuatan kita yang ada orang-orang berteriak-teriak lantang, sehingga suasana gaduh. Melihat sikap orang-orang dan mendengar teriakan mereka yang penuh semangat itu, diam-diam Adipati Surabaya bangga. Dari sikap sekalian orang ini jelas bahwa sekalipun masih muda, puteranya itu mempunyai pengaruh dan wibawa yang besar sekali. Nyata bahwa sekalian orang mengakui bahwa puteranya itu merupakan orang yang tertinggi kedudukannya sekarang ini, sebagai Panglima Perang. Ia melirik kepada Parangkusumo, Suwondo Geni dan Jaka Lambang yang duduk di dekatnya. Tiga orang murid perguruan Kemuning, yang kedudukannya sebagai paman-paman perguruan Jaka Pekik ini wajahnya berseri dan tampak bangga pula. Jaka Pekik menunggu sesudah teriakan-teriakan itu meredah. Begitu pemuda ini mengangkat tangannya, semua orang berdiam diri dengan hati berdebar dan tidak seorang pun bersuara. Setelah suasana tenang kembali, ia bicara lagi, Benar. Kita harus melawan sampai titik darah penghabisan. Musuh harus kita pukul dan kita hancurkan. Tetapi untuk maksud itu, kita harus mengatur diri, dan tidak boleh melawan secara serampangan. Kita harus bersatu padu di bawah satu komando. Cuan-cuan sekalian telah mempercayakan kepundaku yang bodoh dan picik pengalaman ini, sebagai Panglima. Tetapi kepercayaan yang Cuan berikan kepadaku itu, adalah hari kemarin. Adakah di antara kalian berpendapat, bahwa hari ini harus diadakan pemilihan baru sebagai Panglima? Tidak. Tidak. Tuan Pekek tetap sebagai Panglima. Raja Gagak Kerimang sudah tepat sebagai Panglima. Kita kemarin telah menang. Di bawah pimpinannya, hari ini kita akan menang. Pula teriakan yang terdengar di sana-sini, semuanya satu nada, masih tetap mengakui Jaka Pekek sebagai Panglima. Mendengar suara bulat dari sekalian yang hadir itu Jaka Pekek tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya, terima kasih, terima kasih atas kepercayaan kalian kepadaku, kemudian ia berpaling ke arah Hilgaswara. Katanya Nyaring, kita dalam keadaan perang. Kita sekalian ini, semuanya merupakan anggota pasukan. Tidak pandang bulu, baik yang kedudukannya sebagai tokoh utama perguruan, maupun sebagai murid. Semuanya harus tunduk kepada peraturan keperajuritan. Hari ini aku mempercayakan kepadamu, sebagai pemegang komando di bidang hukum keperajuritan. Barang siapa yang berani melanggar perintah dan tidak memenuhi perintah komando, harus dihukum mati. Sebab tidak patuh kepada perintah, sama artinya dengan berkhianat. Mengerti perintah paduka kami junjung tinggi sahut Yogaswara sambil membungkuk memberi hormat. Kemudian Yogaswara mengambil sebuah bendera kecil dari saku jubahnya. Bendera itu warnanya putih. Melihat bendera putih terpegang oleh Yogaswara itu, sekalian orang segera teringat akan apa arti dari bendera itu. Bahwa siapapun yang disambit oleh bendera putih itu, akan diserang oleh ratusan anak panah, ratusan kapak pendek, sehingga betapapun tinggi ilmu kepandayan orang tidaklah mungkin dapat menyelamatkan diri. Mereka semua tahu akan pentingnya arti bendera yang dipegang oleh Yogaswara itu, sebab baru berlangsung beberapa hari yang lalu. Iyalah ketika pasukan Gagak Rimang mempertunjukkan kekuatannya, dalam usahanya merebut kerti windu yang ditawan di pondok beligo ini, dan diancam maut oleh maksud orang yang membalas dendam. Pameran kekuatan ini, beberapa hari yang lalu berlangsung di suatu tanah lapang. Begitu Yogaswara melemparkan bendera putih, dan menancap di tengah lapangan, di sekitar bendera itu kemudian menancap ratusan anak panah dan kapak pendek. Sekarang Yogaswara telah memperoleh kepercayaan dari Panglima, sebagai pemegang komando hukum perajur dalam medan perang titik. Maka siapapun yang dianggap berhianat, sekali disambit bendera putih oleh Yogaswara, tubuhnya akan hancur menjadi mangsa anak panah dan kapak pendek dari pasukan gagak rimang yang bertindak sebagai pelaksana penegak hukum. Bukan tanpa alasan jaka pekik menugaskan Yogaswara sebagai penegak hukum itu. Ia baru saja membaca catatan Sandi Yuda yang ditulis oleh Raden Wijaya. Bahwa dalam perang dan memimpin pasukan, harus dicetuskan peraturan yang keras dan setengah paksa. Agar semua prajurit tunduk dan penuh disiplin melaksanakan perintah atasannya. Tanpa adanya peraturan yang keras, pasukan itu akan mudah dihancurkan oleh lawan, karena masing-masing prajurit liar dan bertindak sendiri-sendiri. Maka hal ini harus dicegah. Terlebih-lebih jaka pekik sadar bahwa pasukan yang dipimpinnya sekarang ini, kebanyakan terdiri dari orang-orang sakti yang tidak dididik sebagai prajurit. Tokoh-tokoh sakti ini biasanya menurutkan kemauan sendiri, berwata aneh, dan liar. Kalau tokoh-tokoh sakti yang telah terbiasa oleh keliaran ini dibiarkan berlarut, akan hancur. Maka harus dipupuk rasa setia, disiplin dan tunduk kepada atasannya. Memang bagaimanapun kuat dan besarnya pasukan, dalam menghadapi musuh tak akan berguna, tanpa rasa setia, rasa disiplin dan tunduk ini. Salah-salah pasukan itu bertindak liar, dan malah bisa menohok kawan seiring maupun secara curang membunuh pimpinannya sendiri. Diatur dengan keras pun masih sering terjadi pemberontakan pasukan. Apalagi tanpa peraturan keras, peristiwa yang demikian akan makin banyak terjadi. Maka jaka pekek sekarang ini akan menegakkan rasa disiplin itu. Setelah yoga suara menyanggupkan diri sebagai pemegang hukum yang keras itu, jaka pekek berseri wajahnya. Ia kemudian menuding sebuah tembok batu tak jauh dari masjid. Tembok itu cukup tinggi, sehingga tidak sembarang orang dapat melompatinya. Ia sengaja memilih tembok itu sebagai ujian. Sebab keringanan tubuh dan kegesitan bergerak menjadi syarat utama bagi tindakan jaka pekek selanjutnya. Katanya penuh hormat, cuon-tuon dan para paman sekalian, dengarlah. Aku mohon kesediaan cuon-tuon sekalian yang merasa mampu untuk mencoba keringanan tubuh, dengan melompati tembok itu mendengar permintaan jaka pekek tersebut, di antara sekian banyak yang hadir, menjadi mendongkol dan tidak puas. Di antara mereka itu cepat menuduh ahwa jaka pekek yang masih muda itu, begitu dipercaya sebagai panglimat, berubah menjadi sombong dan tak bisa menempatkan diri sebagai orang muda. Di antara tokoh sakti itu cepat menjadi tersinggung dan merasa terhina. Tetapi sekalipun demikian, mereka tidak membuka mulut dan hanya saling pandang dengan perasaan kurang senang. Kalau di antara sekian banyak tokoh itu merasa tidak puas dan terhina, Suwondo Geni telah berdiri sambil berkata nyaring, aku bisa kemudian ia sudah menjejak bumi dan tubuhnya melayang ringan dengan gampang berhasil melompati tembok itu. Begitu Suwondo Geni memelopori melompat tembok itu, Parang Kusumo, Jakalambang, Adipati Surabaya, Lawa Ijo, Madubala dan beberapa tokoh yang lain berturut-turut telah melompati tembok itu. Dalam waktu tidak lama, sebanyak 500 orang telah melompati tembok. Mereka yang merasa tak mungkin dapat melompati tembok itu, merasa malu dan tidak mencoba ikut-ikutan. Tetapi sekalipun banyak tokoh sakti yang tidak mau ikut mencoba, dalam hal kesaktian belum tentu kalah dengan mereka yang berhasil melompati tembok itu. Sebab, masing-masing perguruan dan masing-masing ilmu tata kelahi dan ilmu kesaktian, mempunyai corak yang berbeda-beda. Ada kalanya ilmu tata kelahi dan ilmu kesaktian yang diakinkan itu, menuntut keringanan dan kegesitan tubuh. Tetapi ada pula ilmu kesaktian mementingkan tenaga sakti dan keampuhan pukulan-pukulannya. Orang yang tidak meyakini gerak gesit dan keringanan tubuh ini, pada biasanya menitik beratkan kepada latihan-latihan jari tangan atau tangannya, sehingga kemudian dengan tangan itu bisa merobohkan pohon besar, memukul dan memecah batu besar, dan dengan jari tangan bisa menusuk batu keras menjadi berlubang. Maka orang bisa bergerak genit seperti terbang, ada kalanya pula roboh di tangan seorang yang gerakannya lambat, akan tetapi pukulan-pukulannya amat berbahaya. Jadi jelas bahwa tinggi dan rendahnya sesuatu ilmu tata kelahi dan ilmu kesaktian, bukanlah terletak kepada kegesitan. Malah sesungguhnya semua ini bukan rahasia dan semua orang mengetahui. Oleh sebab itu walaupun di antara sekian banyak orang ada yang mendongkol dan kurang puas, tetapi mereka tidak merasa rendah diri dan merasa malu. Jaka Pekik mengamati 500 orang yang telah berhasil melompati tembok sebagai ujian itu. Dari orang sebanyak itu ia merasa gembira juga, bahwa sebanyak 123 orang adalah murid-murid pondok beligo. Diam-diam ia memuji. Nyatalah bahwa selain pondok beligo merupakan perguruan yang menggembeleng pemeluk agama Islam sebagai ulama yang saleh, yang dapat menuntun manusia ke jalan benar, juga merupakan perguruan yang berhasil menciptakan manusia-manusia sakti mandraguna. Maka tidaklah mengherankan pula apabila pondok beligo amat terkenal dan disedani tiap orang. Kemudian Jaka Pekik melambaikan tangannya kepada Parang Kusumo, Suwondo Geni, Jaka Lambang dan Adipati Surabaya. Katanya, Gusti Adipati Surabaya Paman Kusumo, Paman Suwondo dan Paman Lambang, saya mohon agar kalian sedia menerima pilihanku untuk bertindak sebagai pemimpin sekalian saudara yang telah mencoba melompati tembok itu. Ia memalingkan mukanya kepada orang-orang yang bergerombol, dari tadi telah melompati tembok. Terusnya, sebagai penjelasan, perlu kalian ketahui tentang tugas kalian menghadapi musuh. Saya memang membutuhkan saudara-saudara yang dapat bergerak gesit larinya cepat dan tubuhnya ringan. Seluruh tugas saudara-saudara yang penting bukannya menghadapi musuh, dan bertempur secara langsung. Tugas yang penting adalah, berpura-pura sebagai rombongan yang ketakutan kepada musuh dan berusaha melarikan diri dari sini. Apabila usaha kalian ini telah berhasil menarik perhatian lawan usahakanlah musuh mengejar kalian. Sebab dengan pengejaran itu kita akan memperoleh keuntungan besar. Larilah kalian menuju ke lembah ledok. Seperti kalian ketahui, Lembah ledok merupakan lembah yang buntu dipagari oleh tebing-tebing tinggi yang curam. Pemuda ini menghentikan kata-katanya yang belum selesai kemudian hanya setengah berbisik memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh empat orang pemimpin yang telah ditunjuk itu. Sedang empat orang ini setelah memperoleh bisikan, mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. Sekarang para tokoh sakti yang tadi tidak ikut melompati tembok, begitu mendengar penjelasan jaka pekek menjadi lega dan lenyaplah rasa mendongkolnya ternyata bahwa panglima yang masih muda itu mempunyai maksud tertentu. Mereka yang terpilih bukan untuk bertempur, melainkan untuk bersikap ketakutan dan melarikan diri untuk memancing musuh. Mereka sekarang menyadari maksud jaka pekek. Bahwa untuk tugas itu memang yang tepat adalah orang-orang yang bisa bergerak keringan dan gesit. Kemudian panglima muda ini memandang kepada seorang laki-laki kurus tinggi, berkumis tidak berjenggot. Laki-laki ini bernama Indrajit. Dia termasuk tokoh gagak rimang pula. Dia adik kandung sitaresmi, istri Wijaya guru jaka pekek sekaligus ayah angkat. Akan tetapi sikap jaka pekek terhadap Wijaya maupun sitaresmi tiada bedanya orang tuanya sendiri. Malah terhadap orang tuanya sendiri, jaka pekek sudah lupa. Indrajit inilah ayah Salindri, gadis malang yang dibunuh oleh Rara Inten di Pulau Bawaan. Katanya kemudian. Wah Indrajit aku minta agar Rua bersama Paman Madu Balap Paman Lawa Ijo dan Paman Yoga Suara membantu aku di pasukan induk. Kita harus mengamati masing-masing pasukan yang melawan musuh. Dan apabila perlu kita memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, kemudian Panglima yang masih muda ini, mengeluarkan berbagai perintah lagi bagaimana pasukan-pasukan harus bergerak, melindungi kawan dan menghancurkan musuh dengan kekuatan kecil kepada lawan yang jumlahnya besar. Dan semua orang yang memperoleh perintah dari Panglima yang masih muda ini, tidak seorang pun berani membantah, dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia menghampiri Kiai Majmud dan Kiai Abu Bakar. Katanya, Bapak Kiai, saya mohon agar Bapak Kiai berdua suka memimpin para anak murid Tuban, dengan tugas menolong mereka yang terluka di medan perang maupun yang gugur, kalau jaka pekek menyerahkan orang-orang Tuban kepada pemimpin pondok beligo ini, memang ada sebabnya. Saat sekarang ini anak murid Tuban tiada pimpinan karena Rara Inten tidak muncul kembali setelah terjadi peristiwa semalam. Dan sebaliknya kalau orang-orang Tuban membenci Gagak Rimang maka jaka pekek merasa tidak enak hati kalau harus memimpin orang-orang Tuban itu. Orang-orang Tuban ini memang sudah terlanjur diracuni oleh pendapat ketuanya, Mendiang Nenek Anjani, yang membenci Gagak Rimang tanpa alasan sedang di samping itu memang terkenal sebagai orang-orang yang angkuh. Untuk mengatasi keangkuhan mereka itu, maka pemimpin pondok beligolah yang tepat memimpin mereka. Dua orang Kiai itu saling pandang untuk beberapa saat lamanya. Kemudian masing-masing mengangguk. Lalu terdengarlah jawaban Kiai Mahmud, Anak Mas Pekik, aku yang tua renta ini amat kagum kepada kepandayanmu mengatur siasat dan memimpin sekalian orang. Dan sebagai orang sebawahanmu pada saat sekarang ini bagaimanapun aku harus tunduk dan taat akan segala perintahmu. Akan tetapi anak mas, ada sesuatu yang membuat aku dan Adi Abu Bakar merasa berat. Dapatkah anak mas menerima alasanku Jaka Pekik sadar bahwa saat sekarang ini, sekalipun dirinya dipilih sebagai panglimat, namun dua orang Kiai ini merupakan tuan rumah. Orang harus pandai menghargai tuan rumah. Apabila alasan itu kuat, ia harus bisa memberikan kebijaksanaan dengan memberi keistimewaan kepada dua orang ini. Oleh sebab itu maka ia mengangguk, sahutnya, taklah perlu Bapak Kiai ragu-ragu. Saya akan mempertimbangkan dengan keadilan dan kebijaksanaan, terima kasih, engkau memang seorang muda yang bijaksana, kata Kiai Majmud. Kami mohon kebijaksanaanmu, agar kami diperbolehkan secara khusus menjaga dan membela keselamatan pondok beligo ini. Sebab bagaimanapun pula, kami bertanggung jawab atas keselamatannya, Jaka Pekik mengerutkan alisnya. Namun sesaat kemudian ia segera ingat akan apa yang tadi sudah dikatakan oleh Hyugaswara. Bahwa dalam melawan musuh ini, di samping menghancurkan musuh, harus pandai pula menjaga keselamatan pondok beligo. Apakah yang akan terjadi dengan pondok ini kalau ditinggalkan kosong begitu saja? Tentu akan menjadi sasaran musuh untuk dirusak. Ingat bahwa pondok beligo ini perlu diselamatkan maka Jaka Pekik mengangguk-angguk, kemudian katanya, Ah! Bapak Kiai berdua benar. Pondok ini memang tidak boleh dibiarkan kosong tak terjaga. Oleh karena itu, memang amat tepat apabila Bapak Kiai berdua tetap di pondok ini membela keselamatannya. Mendengar keputusan Jaka Pekik itu, semua anak murid pondok beligo heran. Semula mereka menduga bahwa permintaan itu akan ditolak. Tetapi ternyata oleh Jaka Pekik diluluskan. Karena dua orang Kiai itu diperbolehkan tetap tinggal di pondok, sudah tentu para anak murid beligo pun lebih suka memilih tetap di pondok dan membela keselamatannya. Melihat ini Kiai Mahmud merasa tidak enak hati. Hal ini bisa merusak rasa disiplin pasukan yang sedang menghadapi musuh. Dan apabila terjadi demikian, akan hancur di tangan musuh. Untuk menjaga segala sesuatunya, maka Kiai Mahmud cepat berkata dengan lantang dan tegas, Hai, semua anak murid beligo dengarlah. Semua orang telah sepakat mengangkat anak mas Pekik sebagai panglima yang berkuasa penuh. Panglima berhak menghukum setiap orang yang tidak tunduk kepada perintah dan disiplin sesuai dengan peraturan yang ada. Camkanlah semua itu, agar kamu dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan ingatlah pula bahwa sekalian saudara berjuang demi keselamatan pondok beligo. Lain tidak. Mengapa kamu sebagai anak murid beligo malah tidak bisa memberikan contoh dan teladan? Karena itu barang siapa murid beligo yang berani melawan perintah dan tidak tunduk kepada panglima, akan dipecat dan tidak diakui sebagai murid beligo dan harus pula diseret ke dalam pengadilan perang. Mendengar kata-kata Kiai Mahmud yang tegas itu, semua orang diam-diam memuji, malah jaka Pekik sendiri mengangguk-angguk. Sebaliknya semua murid beligo tidak seorang pun berani membuka mulut lagi. Kemudian sambil menebarkan pandang matanya kepada sekalian orang, jaka Pekik berkata, sekarang sudah tiba saatnya kita memulai perlawanan Gumbrek. Siapkan pasukanmu, dan laksanakan tugasmu. Pamanku Sumo dan Gusti Adipati Surabaya, pimpinlah orang-orang yang mengadakan siasat memancing lawan kemudian kepada Bapak Kiai Mahmud, saya mohon agar petugas dan anak murid beligo, melaksanakan tugas masing-masing perintah panglima itu dilaksanakan oleh sekalian orang dengan tertib dan sungguh-sungguh. Sesaat kemudian tampaklah api berkobar dan suara bambu yang meletus. Api itu membakar rumah-rumah darurat yang semula dipergunakan semua tamu menginap dan istirahat. Hampir berbareng dengan berkobarnya api membakar rumah-rumah darurat itu. Adipati Surabaya, Parang Kusumo, Suwondo Geni dan Jakalambang berlari diikuti oleh ratusan orang anggota pasukan yang akan memancing lawan kelembah ledok. Pasukan ini dipecah menjadi empat bagian. Masing-masing bagian sebanyak seratus lima puluh orang, dipimpin oleh seorang di antara empat pemimpin yang sudah ditetapkan. Parang Kusumo memimpin pasukan itu berlarian ke bawah. Ketika tiba di lereng bukit, pasukan Mataram yang melihat segera menyerang dan menyerbu. Pancingan itu berhasil. Sebab pasukan Mataram menduga bahwa orang-orang yang sedang berlarian itu benar-benar ketakutan. Pasukan Mataram menyerbu dan mendesak akan tetapi karena pasukan yang dipimpin Parang Kusumo gerakannya gesit dan berpencaran, maka pasukan Mataram itu tidak bisa menggunakan anak panah untuk menyerang. Setelah pasukan Parang Kusumo berhasil memancing perhatian musuh, munculah kemudian rombongan Suwondo Geni, Jakalambang dan Adipati Surabaya. Orang-orang yang terbagi menjadi tiga rombongan ini, masing-masing menggendong sesuatu yang besar, sehingga bagi pasukan Mataram merupakan orang-orang yang menyelamatkan benda-benda mereka, dan ingin menyelamatkan diri. Sama sekali tidak mereka duga, bahwa sesungguhnya benda yang digendong itu, merupakan perisai pelindung tubuh, kalau diserang dengan senjata dari belakang. Melihat larinya banyak orang yang ketakutan itu Pangeran Kajoran memerintahkan 5.000 pasukan untuk mengejar. Pasukan yang diperintahkan itu adalah tenaga-tenaga baru yang datang semalam. Dengan demikian tenaga baru itu akan lebih berhasil karena belum lelah. Pasukan itu dipimpin oleh dua orang tumenggung, bernama Tumenggung Sumoyudo dan Kertoyudo. Dari jauh Jakab Pekik dapat melihat apa yang terjadi. Pemuda ini mengangguk-anggukan kepalanya dan memuji, hebat. Pangeran Kajoran itu tak kalah cerdiknya dengan adiknya, Ratu Wan dan Sari. Dia bukannya mengerahkan semua pasukan untuk mengejar, tetapi hanya sebagian, yoga suara yang berdiri di samping Jakab Pekik menyahut, itulah sebabnya maka beberapa bupati dalam waktu singkat dapat ditundukan. Oh eh ha karena itu kita harus lebih huas pada dan hati-hati. Mereka jauh lebih berpengalaman dalam perang, dibanding dengan kita, ya sekali gagal kita wancur. Tetapi bukankah pasukan gagak rimang sudah siap di tempatnya masing-masing? Sewaktu-waktu melaksanakan tugas yang sudah ditentukan? Bagaimana dengan Paman Kebau Jalu dan yang lain semua telah melaksanakan tugas sebagaimana paduka perintahkan, sahut Madubala? Bagus. Aku percaya akan semangat pasukan kita Jakab Pekik tersenyum sambil mengamati ke bawah bukit. Mereka melihat kesibukan yang terjadi pada pasukan musuh. Sesungguhnya, besarnya pasukan Mataram tidak membuat mereka gentar. Tetapi yang menggelisahkan mereka adalah meriam-meriam yang sewaktu-waktu memuntahkan pelurunya. Benar kemarin berkat kesigapan Lawa Ijo berhasil merusak meriam-meriam itu, tetapi dengan datangnya bala bantuan, meriam-meriam baru tentu tersedia pula. Sekarang ini tidaklah mungkin Lawa Ijo dan yang lain bisa menggunakan siasat seperti kemarin. Sebab pasukan Mataram tentu menjaga keselamatan meriam itu dengan penuh kewaspadaan, dan dengan pasukan yang besar. Demikianlah, Jakab Pekik dan pembantu-pembantunya mengamati gerak pasukan musuh itu penuh perhatian. Kemudian terlihatlah oleh mereka, pasukan berkuda sudah bergerak ke depan dengan gagah dan gerakan cepat. Kuda-kuda pasukan Mataram itu merupakan kuda-kuda pilihan dan telah terlatih. Maka walaupun harus mendaki bukit dan jalan sempit berliku-liku, mereka bisa bergerak maju tanpa kesukaran. Pasukan berkuda itu bergerak maju tanpa bertemu dengan musuh. Maka pasukan Mataram itu menduga, benarlah bahwa orang-orang yang terkurung di Beligo ini benar-benar semuanya telah lari ketakutan dan mengungsi. Sama sekali tidak mereka sadari bahwa mereka diintai maut setiap saat. Pasukan Gagak Kerimang yang telah bersiap diri dengan senjata minyak panas, air panas dan anak panah api itu, bersembunyi di balik rumput-rumput tinggi. Apabila Jakab Pekik menggerakkan tangan pasukan itu akan segera menyerang dengan senjatanya yang berbahaya. Mereka akan segera berantakan, dan sulit bagi pasukan Mataram untuk membalas, karena pasukan Gagak Kerimang itu bersembunyi. Jakab Pekik memang menunggu sesudah pasukan itu lewat sehingga akan terjepit dari depan dan belakang. Maka itu sesudah kuda paling belakang lewat batas yang sudah ditentukan, tangan kanan Jakab Pekik bergerak mengibas. Kalintung meneruskan tanda dari rajanya itu dengan berteriak nyaring, serang dan minyak panas, air panas dan anak panah api menyemprot dan menyambar pasukan kuda Mataram itu. Kuda-kuda itu meringkik nyaring melomcat dan lari serabutan disusul pula oleh suara teriakan gaduh pasukan Mataram yang kesakitan. Pasukan berkuda itu tidak sempat untuk memeladiri maupun melawan. Semuanya roboh terluka melepuh oleh minyak panas dan air panas atau terbakar oleh api anak panah. Kasihan mereka. Manusia-manusia yang tidak berdosa dan hanya sebagai alat dari Raja Mataram itu harus gugur di medan perang. Keluarga-keluarga mereka akan kehilangan. Tak terhitung jumlahnya anak-anak yang tidak berayah lagi. Tak terhitung jumlahnya perempuan-perempuan muda yang menjadi janda. Sungguh menyedihkan. Setiap terjadi peperangan mereka yang dijadikan alat oleh penguasa yang akan menjadi korban. Mereka yang akan gugur di medan perang. Tetapi sebaliknya apabila mereka menang, mereka pun tidak mengenyam hasil kemenangan itu. Yang mengenyam dan merasakan hasil kemenangan, hanyalah beberapa gelintir orang yang berkuasa dan mencetuskan perang. Sungguh patut dikasihani mereka itu. Mereka menjadi korban hasutan Raja Mataram yang ingin menjadi penguasa tunggal di Pulau Jawa. Melihat apa yang terjadi itu membuat kaget para panglima pasukan Mataram. Sama sekali tidak menduga bahwa pasukan berkuda pasukan pelopor Mataram itu mendaki bukit untuk mati. Akan tetapi pasukan Mataram masih puluhan ribu banyaknya. Maka begitu pasukan berkuda terpukul hancur, pasukan di belakangnya bergerak mendaki bukit. Mereka bergerak dengan rapi, berjalan kaki dengan senjata masing-masing siap di tangan. Pasukan yang kedua ini banyaknya lebih besar. Ketika tiba di tempat kawan-kawannya menemui ajal, pasukan itu berpencar. Semprotan minyak panas, air panas dan anak panah api hanya berhasil merobohkan beberapa puluh orang. Yang lain membalas dengan senjata api, anak panah dan senjata jarak jauh yang lain. Akan tetapi karena pasukan gagak rimang itu bersembunyi dengan tertib, maka terang balasan itu sia-sia. Mereka hanya membuang tenaga dan senjata. Namun demikian memang patut dipuji semangat bertempur pasukan Mataram itu. Walaupun di antara mereka telah ratusan orang yang roboh mati tetapi mereka terus mendesak maju dan melawan. Seakan mereka merupakan semut api yang tak takut mati. Melihat nekatnya pasukan Mataram yang menyerbu terus itu. Jaka Pekik segera memerintahkan lawa ijo, supaya memberi perintah kepada Sambito menggerakkan pasukan untuk membantu. Perintah itu cepat dilaksanakan. Pasukan Mataram yang nekat dan tak takut mati itu, akibatnya terkurung. Pasukan Mataram itu dihujani oleh air panas, minyak panas, panah api, batu, pasar dan senjata-senjata lain. Akibatnya dalam waktu yang tidak lama pasukan Mataram yang kedua ini mengalami nasib yang sama dengan pasukan berkuda. Mereka hancur, semuanya gugur di lareng bukit. Pangeran Kajoran menjadi marah sekali, melihat hancurnya pasukan Mataram yang menyerbu itu. Pasukan yang ketiga, berjumlah 5.000 orang segera bergerak menyerbu. Pasukan ini persenjataannya lebih lengkap. Mereka dilengkapi oleh perisai-perisai yang lebar untuk melindungi tubuh. Pasukan itu bergerak dengan bentuk kipas. Gerakan mereka rapi, hati-hati dan teratur. Pasukan gagak kerimang yang bersembunyi segera menyerang dengan senjata-senjata yang tadi dua kali menghancurkan lawan. Akan tetapi kali ini serangan pasukan gagak kerimang itu tidak banyak memberi hasil. Air panas, minyak panas, panah api, pasar, batu dan yang lain dapat ditangkis oleh perisai-perisai itu. Akan tetapi pasukan gagak kerimang memang sudah bersiap siaga sejak pagi. Begitu serangan-serangannya gagal, segera melontarkan balok-balok kayu dan batu-batu besar untuk menyerang musuh. Namun ternyata serangan balok dan batu itu tidak menghasilkan banyak. Beberapa orang roboh tewas, tetapi tewasnya beberapa orang itu tidak mempengaruhi semangat pasukan Mataram. Mereka dengan rapi terus mendesak maju, dan jarak mereka makin lama sudah makin dekat dengan pondok beligo yang masih berdiri dengan megah. Melihat keadaan itu, dengan bergegas Kiai Mahmud menghampiri jaka pekik. Katanya, anak mas pekik lekaslah engkau dan yang lain meninggalkan tempat berbahaya ini. Biarkanlah aku dan Adi Abu Bakar mempertahankan pondok ini sampai titik darah penghabisan. Tetapi kalian harus selamat. Kalau hari ini kalian kalah, kemudian hari akan dapat menuntut balas jaka pekik tidak menyaut. Ia tengah tertarik perhatiannya kepada seorang laki-laki, berpakaian indah dan berkuda, di tengah pasukan yang sedang menyerang dan laki-laki itu tampak angker. Di sekitar laki-laki yang berkuda berpakaian indah dan angker itu, bergerak dengan teratur rapi, puluhan laki-laki bersenjata tombak dan perisai. Melihat keadaan laki-laki itu jaka pekik cepat bisa menduga bahwa orang itulah panglima pasukan. Dan setelah jaraknya makin agak menjadi dekat, jaka pekik tidak lupa lagi bahwa panglima inilah pangeran kajoran. Melihat pasukan yang besar ini dipimpin oleh pangeran kajoran sendiri. Jaka pekik cepat berpaling ke arah Hilgaswara sambil berkata, paman suara. Seranglah pengawal yang melindungi pangeran kajoran itu perintah paduka saya junjung tinggi, sahut yoga suara sambil menyambitkan bendera putih ke arah para pengawal pangeran kajoran. Paman suara dan paman bala kata jaka pekik lagi. Lindungi aku. Dan engkau paman lawa ijo, membantu aku membekuk pangeran kajoran. Tiga orang tokoh gagak rimang itu mengiakan, dan dalam hati mereka gembira sekali. Sebab mereka menganggap tindakan raja mereka itu tepat sekali, berani dan patut dipuji. Di dalam gagak rimang, sesudah jaka pekik, hanyalah lawa ijo seorang yang dapat bergerak gesit dan larinya amat cepat sekali bagai terbang. Kegesitan lawa ijo ini, kecuali jaka pekik tidak seorang pun tokoh sakti yang hadir di pondok beligo sanggup menandingi. Maka tidak aneh pula jaka pekik memilih lawa ijo sebagai teman untuk menyerang pangeran kajoran yang memimpin pasukan penyerbu ini. Dengan berbareng jaka pekik dan lawa ijo bergerak. Gerakan mereka yang amat cepat itu, membuat orang hanya melihat berkelebatnya bayangan yang seperti burung raksasa, dan tahu-tahu dua orang ini telah berdiri di depan pengawal-pengawal yang telah ribut dan geger oleh serangan pasukan gagak rimang yang melaksanakan perintah yoga suara. Namun karena jumlah pasukan dan pengawal itu amat banyak, maka sekalipun sudah peluhan yang roboh menjadi korban anak panah pasukan gagak rimang, jumlah pengawal dan prajurit mataram itu seakan tidak berkurang. Pasukan mataram itu menghujani anak panah kepada jaka pekik dan lawa ijo. Namun dengan gampangnya semua anak panah itu dapat dipukul runtuh, dan kemudian dengan gerakan yang amat gesit seperti bisa terbang, tahu-tahu dua orang itu telah meloncat tinggi, lewat di atas perisai-perisai yang mengurung dan membentengi pangeran kajoran. Tentu saja pasukan mataram yang jumlahnya besar itu menjadi kaget, geger ribut berteriak-teriak tidak keruan sambil berusaha mengurung dan menyerang dua orang itu. Akan tetapi celakanya mereka sekarang ini berhadapan dengan jaka pekik dan lawa ijo. Dua orang sakti yang dapat bergerak gesit sekali seperti terbang. Rimba pedang, tombak dan hujan anak panah itu tiada artinya bagi dua orang ini. Tahu-tahu mereka sudah berada di depan kuda pangeran kajoran yang gagah. Pangeran kajoran tidak pernah mimpi bahwa musuh berani menyerang dirinya secara nekat seperti ini. Untung ia tidak menjadi gugup. Dengan kecepatan kilat tangannya telah menghunus pedang dan menyerang jaka pekik. Gerakan pedangnya itu cepat bukan main dan bertenaga. Biasanya setiap kali pangeran kajoran menghunus pedang, tidaklah gampang orang dapat menghindarkan diri. Akan tetapi sayangnya, yang dihadapinya sekarang ini Raja Gaga Kerimang yang sakti mandraguna, yang telah menguasai ilmu-ilmu tinggi dan dapat bergerak gesit seperti bayangan. Dengan gampangnya jaka pekik menghindar ke samping, berbareng tangannya bergerak seperti kilat cepatnya, menjepit punggung pedang dengan dua jarinya. Bersamaan dengan jaka pekik berhasil menjepit podang itu, lawa hijau bergerak secepat kilat. Tau-tau telah berada di belakang pangeran kajoran. Tangannya sudah mencengkeram tengkuk. Untung sekali pangeran kajoran juga merupakan seorang sakti mandraguna. Begitu pedangnya dijepit lawan dan tak bisa ditarik tangan kirinya menghunus keris dan menikam dada. Sinar biru berkelebat dan hawa yang dingin menyambar. Kalau bukan jaka pekik, baru diserang oleh hawa dari keris itu pun sudah bisa lumpuh. Akan tetapi tubuh jaka pekik telah dilindungi oleh hawa sakti dari ilmu bajerasa yuta. Maka sambaran hawa dari keris itu tidak mempengaruhinya. Jaka pekik memiringkan tubuhnya menghindari tikaman, dan berbareng dengan itu tangan kirinya bergerak menyambar pergelangan tangan, kemudian diseret turun dari kuda. Pengawal-pengawal itu berteriak kaget dan membelat tuannya dengan serangan tombak yang seperti hujan, tetapi saat itu yoga suara dan madu bala telah datang menolong, mengamuk dan memendung mengamuknya para pengawal. Tandang yoga suara dan madu bala hebat sekali. Tombak-tombak yang menyerang itu ditangkis dipukul dan ditarik, sehingga para pengawal itu berteriak-teriak kesakitan. Dalam waktu singkat telah peluhan banyaknya pengawal yang roboh mati di tangan dua orang tokoh sakti gagak kerimang ini. Mereka seperti melawan manusia besi. Tak dapat berbuat apa-apa, malah roboh sendiri. Namun karena jumlah prajurit Mataram itu ribuan banyaknya, mereka terus mendesak tanpa takut mati. Mari kita kembali perintah Cakapekik. Dan Lawa Ijo cepat menggendong tawanannya, gerakannya gesit berlarian mendaki bukit. Tetapi taklah mungkin pasukan dan para pengawal itu membiarkan pangeran kajoran ditawan. Dengan berteriak-teriak gaduh mereka berusaha mengejar. Tetapi usaha mereka tentu saja sia-sia, tak mungkin bisa menandingi gerakan Lawa Ijo yang amat gesit. Malah di antara mereka tak terhitung jumlahnya yang roboh, diserang oleh senjata pasukan gagak kerimang yang berbaris pendam, bersembunyi. Jakapekik, Yoga Suara dan Madu Balap pun telah berlarian mendaki bukit. Mereka tidak perlu lagi melawan prajurit itu karena pasukan gagak kerimang sudah cukup mampu menahan mereka. Lawa Ijo di samping seorang jago lari, juga merupakan seorang yang suka berkelakar. Sambil berlarian, ia sengaja melemparkan tubuh pangeran kajoran yang sudah tidak berdaya. Para prajurit Mataram yang melihatnya, sudah tentu berteriak-teriak khawatir, kalau tubuh pangeran kajoran yang dilemparkan itu hancur diterima oleh batu. Akan tetapi sebaliknya pangeran kajoran sendiri sedikit pun tidak merasa khawatir dan gentar. Seorang prajurit mati di medan perang bukanlah peristiwa yang aneh. Maka kalau dirinya sekarang ini harus mati, mengapa dirisokan? Akan tetapi Lawa Ijo memang tidak ingin membuat pangeran kajoran celaka. Sebelum tubuh pangeran kajoran hancur lebur diterima oleh batu, ia dengan gesitnya telah menyambar dan digendong lagi. Tetapi sedetik lagi tubuh pangeran kajoran dilemparkan lagi lebih tinggi. Dan ketika tubuh itu hampir menyentuh tanah, disambarnya lagi. Berkali-kali tubuh pangeran kajoran itu dibuat permainan dan dilemparkan tinggi. Namun pangeran kajoran hanya berdiam diri, dan tidak satu kalipun terdengar keluhan dan rintihannya. Ketika yoga suara dan yang lain sudah dapat dalang dekat, Lawa Ijo berteriak, adi suara. Terimalah tanpa menunggu jawaban, pangeran kajoran telah dilemparkan ke arah yoga suara, dan diterima dengan gerakan yang amat indah. Begitu menerima tubuh pangeran itu, tangannya cepat menyambar topi perangnya. Kang Mas kajoran teriak ratuhan dan sari sambil menubruk dan memeluk pangeran kajoran. Tetapi pangeran kajoran tidak membuka mulut dan hanya mengamati ratuhan dan sari dengan dingin. Seakan benar-benar pangeran kajoran sudah tidak suli lagi kepada saudaranya yang menyeberang dan berhianat itu. Akan tetapi benarkah demikian? Tidak. Sikap pangeran kajoran ini memang dibuat-buat. Sebab sesungguhnya betapa perasaan pangeran kajoran itu saat sekarang ini. Ia melihat bahwa ratuhan dan sari sekarang agak pucat kurus, dan pakaiannya agak kalut. Ia mengerti akan keadaan ratuhan dan sari yang menyelundup ke dalam lawan ini terpaksa tidak dapat mencurahkan perhatian untuk berhias diri. Ratuhan dan sari memandang jaka pekik. Katanya dengan suara gemetar dan nadanya minta dikasihani, pekik apakah hengkau tega akan mencelakakan kang mas kajoran? Oh maaf, oh ha ha tidak sahut jaka pekik agak gugup. Tetapi kenyataannya memang tidak bermaksud demikian. Ia tadi sengaja menangkap dan menawan pangeran kajoran, adalah termasuk dalam rangka siasat perang. Dengan menangkap dan menawan pangeran kajoran yang bertindak sebagai panglima ini berarti akan dapat mencegah penyerbuan musuh dan dapat memaksa musuh mundur. Pangeran kajoran dijadikan jaminan, sehingga lawan bisa dipengaruhi. Akan tetapi sebaliknya ratuhan dan sari memang seorang puteri yang cerdik. Walaupun jaka pekik tidak memberikan jawabannya, namun ia telah tahu kandungan maksud pemuda ini. Maka ia tidak menjadi khawatir akan keselamatan kang masnya ini. Jaka pekik segera menyerahkan tawanan itu kepada Kiai Mahmud dan Kiai Abu Bakar. Katanya, Bapak Kiai, mudah-mudahan dengan pengaruh ditawannya pangeran kajoran ini, dapat mempengaruhi suasana. Aku percaya bahwa dengan tanggungan pangeran ini, pondok beligo bisa diselamatkan. Hanya, hanya saya mohon janganlah dia celaka. Sebab, mengingat. Ratuan dan sari, jaka pekik berpaling dan mengamati ratuan dan sari. Tetapi ratuhan dan sari pura-pura tidak tahu, dan memandang tempat lain. Bagaimanapun pula puteri ini merasa malu bertatap pandang dengan pemuda itu, di depan orang lain. Kiai Mahmud dan Kiai Abu Bakar gembira sekali menerima pangeran kajoran dengan wajah berseri. Kiai Abu Bakar yang mendukung pangeran kajoran, sedang Kiai Mahmud mengancam leher dengan pedang. Yoga suara cepat berteriak, hai pasukan Mataram. Dengarlah dan liatlah tuanmu ini. Pangeran kajoran telah dapat kami tangkap dan kami tawan. Apabila kamu tidak menghendaki tuanmu celaka, kamu selekasnya harus mengundurkan diri apa yang terjadi di luar dugaan semua orang. Para prajurit Mataram yang ribuan banyaknya itu menjadi bingung. Apa yang harus dilakukannya sekarang, menghadapi ancaman atas diri raii dalam ingkang sinuhun Sultan Agung itu? Senopat itu menggung suruh agul-agul sadar akan bahaya itu. Apabila pangeran kajoran sampai mati terbunuh lawan, dirinya, panglima yang lain dan semua prajurit bisa memperoleh marah Sultan Agung. Diam-diam ia menyesal juga, mengapa pangeran kajoran tadi tidak mau mendengar nasihatnya. Tadi begitu melihat api berkobar-kobar di atas bukit, dan melihat banyaknya orang yang berlarian menuruni bukit, ia masih tidak percaya. Sebagai seorang yang sudah banyak pengalamannya berhadapan dengan musuh, ia menduga bahwa musuh menggunakan siasat yang amat cerdik. Maka ia tadi memperingatkan kepada pangeran kajoran agar jangan tergesa bergerak maju, dan harus melihat keadaan dahulu secara teliti. Tetapi celakanya pangeran kajoran malah salah faham dan marah. Ia malah menuduh bahwa tumenggung suruh agul-agul seorang panglima yang penakut, pengecut dan takut mati. Lalu tanpa memperdulikan nasihat dan pikiran tumenggung suruh agul-agul, pangeran kajoran telah bergerak mendahului dengan mengerahkan pasukan yang cukup kuat, dipelopori oleh pasukan berkuda. Ternyata belum jauh bergerak, pasukan berkuda itu telah diserang musuh dan hancur lebur. Melihat itu, bukannya pangeran kajoran sadar akan bahaya, sebaliknya malah menjadi marah dan penasaran. Ia terus memerintahkan pasukannya menyerbu maju. Dan akibatnya ia berhadapan dengan jaka pekek dan pembantu-pembantunya, lalu tertawan tanpa kesulitan. Sekarang sesudah ia ditawan musuh, ia baru mau mengakui benarnya pendapat dan perhitungan tumenggung suruh agul-agul, akan tetapi semuanya sudah terlanjur menyesal tiada guna. Dan tumenggung suruh agul-agul yang harus bertanggung jawab atas keselamatan pangeran kajoran dan seluruh pasukan itu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali harus memerintahkan pasukan mundur. Mundurnya pasukan musuh itu, membuat jaka pekek dan yang lain lega. Berkat siasat yang tepat, tanpa banyak menimbulkan korban, pasukan musuh sudah dapat dipaksa mundur. Sungguh merupakan kemenangan yang gilang-gemilang, sehingga mundurnya pasukan mataram itu diiring oleh suara sorak-sorai pasukan gagak rimang yang gembira. Belum juga ada suara sorak-sorai pasukan gagak rimang itu, mendadak jaka pekek dan yang lain melihat menyambarnya panah-panah api di udara. Paduka Raja, kata yoga suara dengan adanya yang gembira. Pasukan gagak rimang dalam jumlah besar telah tiba bagus, pasukan kita yang besar telah datang sambut jaka pekek sambil berteriak. Terjang. Serbu perintah itu disambut oleh semua orang dengan gembira. Mereka dengan penuh semangat mencabut senjata masing-masing. Lalu mengikuti jejak jaka pekek dan tokoh-tokoh gagak rimang, berlarian menerjang musuh yang sedang bergerak mengundurkan diri. Sungguh kasihan pasukan mataram ini. Baru saja melaksanakan perintah untuk mengundurkan diri sekarang telah diterjang oleh musuh, dari depan dan belakang. Mereka terjepit di tengah. Mereka melawan mati-matian, namun tidak urung juga jadi kalang kabut. Pada medan perang yang lain, sesuai dengan siasat jaka pekek, pasukan yang dipimpin oleh Adipati Surabaya, Parang Kusumo, Suwondo Geni dari Jakalambang bergerak dengan gesit dengan lagak ketakutan, menuju ke lembah ledok dan dikejar oleh pasukan mataram yang amat besar. Sama sekali pasukan mataram ini tidak menyadari, telah dijebak oleh lawan untuk masuk ke perangkap maut. Mereka hanya mengira, bahwa mereka akan bisa menjaga orang-orang yang lari ketakutan itu. Seperti diketahui, sejak pagi pasukan gagak rimang sudah sibuk mempersiapkan tambang-tambang kuat di tebing yang mengurung lembah ledok itu, untuk dipergunakan memanjat bagi pasukan orang sakti itu menyelamatkan diri. Di samping mempersiapkan tambang, pasukan gagak rimang itu pun sudah berbaris pendem. Setiap perintah menyerang dikeluarkan mereka akan segera menghujani pasukan musuh itu dengan bermacam senjata dari atas tebing. Demikianlah, apa yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh jaka pekek. Begitu tiba di lembah ledok, pasukan yang dipimpin parang kusumo dan yang lain itu dengan cekatan telah menyambar tambang-tambang yang telah tersedia guna memanjat tebing. Sesungguhnya memanjat tebing yang tinggi dan terjal itu tidak gampang. Akan tetapi karena mereka terdiri dari orang-orang pilihan yang dapat bergerak ringan, maka mereka dapat memanjat tebing tersebut tanpa kesulitan. Begitu semua pasukan telah berhasil memanjat tebing dengan tambang, pasukan Mataram datang. Mereka yang membawa perlengkapan perang itu menemui kesulitan melakukan pengejaran lewat tambang. Melihat keadaan itu, dua orang tumungung yang memimpin pasukan ini kaget dan baru insyaf di jebak lawan. Mereka cepat memerintahkan pasukan untuk segera mundur. Tetapi, terlambat. Belum juga mereka dapat bergerak, telah disambar oleh anak panas seperti hujan, di samping minyak panas dan air mendidih, serta api. Hampir berbareng pasukan gagak rimang yang lain telah melontarkan balok-balok kayu, batu-batu besar yang menutup jalan untuk keluar. Sungguh menyedihkan keadaan pasukan Mataram yang terjebak ini. Mereka berteriak-teriak ketakutan ngeri dan kebingungan, namun semua teriakan itu tidak menolong. Akhirnya semua prajurit Mataram itu berikut panglima-panglimanya gugur semuanya. Mayat tumpang tindih tidak keruan. Demikianlah akhirnya, pasukan Mataram yang jumlahnya besar, diperkuat dengan meriam dan senjata-senjata api itu akhirnya menderita kekalahan. Lebih dari separoh pasukan Mataram yang memperoleh bantuan dari Madiun, Ponorogo dan yang lain itu, gugur di dalam perang. Sungguh menyedihkan, dan baru sekali ini saja pasukan Mataram harus menderita kekalahan hebat, selama bergerak menaklukan Bupati dan Adipati di Wiliah Timur. Setelah pasukan Mataram berhasil dipukul mundur, sedang pondok beligo dapat diselamatkan dari kehancuran. Semua orang menjadi amat kegembira sekali, dan semua orang memuji atas kecerdikan dan kepintaran jaka pekek yang bertindak sebagai panglima. Tentang pangeran kajoran yang ditahan dan dijadikan jaminan, setelah pasukan Mataram benar-benar mundur, segera dibebaskan. Pembebasan pangeran kajoran ini diantar Rueha pasukan Gagak Rimang di bawah pimpinan Gumrek, dan diantar sampai cukup jauh dari beligo. Sulit dibayangkan betapa perasaan pangeran kajoran saat ini. Sesungguhnya ia amat marah dan penasaran sekali, telah ditawan dan dipergunakan memaksa pasukan Mataram mundur. Akan tetapi apa harus dikata, semua sudah terjadi. Maka yang bisa dilakukan hanyalah menyesal dan berulang kali ia menghela nafas panjang. Sungguh pengalaman yang tak enak. Malam harinya di Pondok Beligo ini diselenggarakan pesta menyambut kemenangan. Mereka bersenang-senang, dan terutama sekali para murid dan penghuni Pondok Beligo, yang merasa diselamatkan dari kewancuran. Namun kalau yang lain bersenang-senang sebaliknya rombongan murid Tuban menyendiri dan tidak mau ikut berpesta pora. Entah mengapa sebabnya, tetapi yang jelas sampai sekarang Rarainton belum tampak muncul. Murid Tuban itu kehilangan pimpinan. Melihat keadaan para murid Tuban yang demikian itu mau tidak mau hati jika pekek tidak tega. Apalagi pemuda ini selalu ingat, bahwa suami Rarainton yang bernama Iskandar itu adalah putra Banjaran Sari, murid tertua perguruan Kemuning, atau uagurunya. Begitu ingat akan keadaan Iskandar yang menderita luka parah oleh ajaran parangku sumo beberapa hari yang lalu, timbulah keinginan jaka pekek untuk melihat keadaannya. Ia menghampiri, kemudian katanya kepada Telasi dengan ramah, Mbakyu telasi bolahkah aku menjenguk keadaan kakang Iskandar yang kau tak perlu berlagak sebagai orang yang baik hati sahut perempuan itu dengan dingin dan ketus. Sungguh merupakan jawaban yang tak terduga-duga oleh siapapun. Mendengar jawaban yang dingin, ketus dan tidak bisa menghargai kepada rajanya itu, sudah tentu kebojalu yang berangasan, menjadi tidak senang. Bagi para tokoh gagak rimang, memang kebojalu merupakan seorang yang paling berangasan, paling sembrono, akan tetapi juga seorang yang jujur. Bentaknya, kurang ajar kau. Raja kami bersikap baik terhadap suami ketuamu tetapi engkau malah tidak dapat menghormati. Huhuh, apabila tidak mengingat ketuamu, sesungguhnya manusia yang berhianat kepada orang tuanya seperti Iskandar itu sudahlah tepat apabila dibiarkan mati penasaran dan menderita sebenarnya Telasi tidak senang mendengar kata-kata kebojalu itu dan ingin membalas. Akan tetapi karena khawatir dihajar, maka sedapat mungkin ia menahan hati dan hanya mencibirkan bibirnya mengejek. Huhuh, sejak dahulu sampai sekarang peraturan perguruan Tuban belum pernah berubah. Siapapun yang menjabat sebagai ketua perguruan, haruslah seorang gadis yang masih suci bersih dan tidak pernah kawin. Huhuh, jangan membuka mulut sembarangan. Jika Adi Inten yang menjadi ketua kami seorang gadis suci, bagaimanalah mungkin ketua kami itu mempunyai suami? HMM, tahukah engkau bahwa dengan adanya manusia Iskandar dalam rombongan kami ini, sesungguhnya tiada memberi keuntungan apa-apa, malah menodai kesucian dan nama baik Adi Inten. Huhuh, tahukah engkau sekarang? Perempuan itu menoleh kepada dua orang murid laki-laki Tuban yang sejak tadi menggotong Iskandar. Iskandar. Terusnya Selamet dan Sugeng. Lebih baik engkau serahkan saja manusia Iskandar itu kepada orang yang mempunyai tanggung jawab Selamet dan Sugeng ini merupakan murid Tuban tingkat muda. Mereka merupakan kemenakan perguruan Telasi. Atas perintah bibir perguruan itu, dua orang laki-laki ini menghiakan. Kemudian menggotong Iskandar ke dekat parangkusumo. Kemudian terus menyingkir. Apa parangkusumo terbelalak kaget? Demikian pula Jaka Lambang, Suwanda Geni, Jaka Pekik dan yang lain. Bukankah Iskandar ini suami ketua perguruanmu, suami Rara Inten memang tidak bisa disalahkan, apabila paman-paman perguruan Iskandar ini, yaitu parangkusumo. Suwanda Geni dan Jaka Lambang menjadi kaget memperoleh penyerahan Iskandar itu. Bukankah beberapa hari yang lalu, sebelum parangkusumo terpaksa menghajar Iskandar hingga hampir mati, di depan ribuan orang Rara Inten telah mengumumkan bahwa Iskandar ini suami Rara Inten. Tetapi mengapa sebabnya secara mendadak, telah sih berani menyangkal soal ini, dan pada saat Rara Inten tidak ada? Karena merasa heran dan bingung maka tiga orang murid perguruan kemuning ini mengerutkan alis. Dalam pada itu Jaka Pekik terbelalak heran. Kamu jangan mengacau tak keruan bentak telah sih dengan lagaknya yang angkuh. Sangkamu, manusia macam Iskandar ini berharga bagi ketua perguruan kami. Huhuh, kalau Adi Rara Inten sampai mengumumkan sebagai suaminya, bukan lain gara-gara manusia tak kenal budi yang bernama Pekik itu. Tetapi huhuh, tidak terduga, apa yang terjadi justru lain. Kalau tahu bakal terjadi begini manakah mungkin ketua kami Rara Inten sedia menodai nama baiknya sendiri, sebagai gadis suci dan sebagai ketua perguruan Tuban pula? Huhuh mendengar kata-kata telah sih itu, Jaka Pekik menjadi bingung. Apakah artinya semua ini? Maka katanya setengah bertanya. Jadi, jadi, Kakang Iskandar bukan suami Rara Inten titik. Telah sih memalingkan mukanya kemudian membentak. Aku tidak bicara dengan engkau pada saat itu tiba-tiba saja Iskandar yang rebah di dalam tandu bergerak dan berkata tidak lancar, apa titik apakah bocah Pekik sudah dibunuh mati hehe. Janganlah kau mimpi dan mengigau telah sih mengejek. Maut sudah hampir merenggut nyawamu. Engkau masih juga mengharapkan wanita ayu, melihat sikap telah sih yang angkuh, ketus dan selalu mengejek itu, jaka lambang yang halus budi dan halus perasaannya itu, mendekati murid perempuan Tuban yang lain. Murid perempuan ini, dahulu merupakan sahabat baik endang merata jaya. Tanyanya, dia jeng sarni, sudilah engkau memberi keterangan kepada kami sejelasnya. Apa yang sudah aku dengar dari Mbak Kiyu telah sih tidak jelas dan kami menjadi bingung. Murid perempuan Tuban yang bernama sarni ini adalah merupakan sahabat baik sekali bagi endang merata jaya juga murid perempuan Tuban pula. Dikatakan sahabat baik, karena sekalipun murid-murid perempuan Tuban itu merupakan saudara seperguruan tetapi di antara mereka selalu tidak kerukun dan saling bersaing. Mengapa murid perempuan yang bersaing? Soalnya ialah sudah bukan merupakan rahasia lagi, bahwa murid yang berhak menduduki jabatan sebagai ketua perguruan Tuban itu, hanyalah wanita-wanita yang suci. Artinya wanita yang tidak pernah kawin, dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Oleh sebab itu, sudah merupakan tradisi bagi setiap murid perempuan, pada lengannya selalu diisi dengan semacam benda, yang disebut Mustika Ninguan Odia. Benda ini merupakan pertanda suci dan tidaknya seorang murid. Apabila benda yang dipasang di lengan itu masih tetap warnanya merah dan tidak hilang, berarti murid itu tetap suci. Akan tetapi sebaliknya apabila benda itu lenyap, berarti murid itu sudah tidak suci lagi. Entahlah dari bahan apa benda tanda kesucian itu dibuat oleh perguruan Tuban. Namun kenyataannya memang demikian noleh sebab itu, bagi perguruan Tuban, kedudukan murid wanita lebih tinggi dibanding murid laki-laki. Dan dalam memberikan pelajaran ilmu tata kelahi dan ilmu kesaktiam pun, diadakan perbedaan. Murid wanita selalu lebih tinggi tingkat kepandainya dibanding murid laki-laki. Dalam perguruan Tuban, murid wanita yang tertua bernama Subinem. Perempuan ini, karena merasa sebagai murid tertua amat menginginkan dan menghendaki kedudukan sebagai ketua. Tetapi harapannya itu menjadi pudar, ketika Nenek Anjani mencalonkan Endang Bratajaya sebagai ketua. Sudah tentu perempuan ini menjadi iri hati, dan selalu berusaha mencelakakan Endang Bratajaya. Kemudian pucuk di cinta ulam tiba. Endang Bratajaya yang telah ditunangkan dengan jaka lambang murid perguruan Kemuning ini, ketika melaksanakan tugas, ditawan oleh seorang tokoh gagak rimang yang bernama Yogaswara. Selama di dalam tawanan ini, Endang Bratajaya tak dapat mempertahankan kesuciannya lagi, akibat rayuan dan bujuk halus Yogaswara. Tetapi kemudian Endang Bratajaya menyesal, dan ketika memperoleh kesempatan ia melarikan diri dari tawanan. Akan tetapi ah, di luar dugaan Endang Bratajaya, ia telah hamil. Ia menjadi malu dan takut. Maka kemudian ia menyembunyikan diri, dan akhirnya melahirkan anak perempuan, bernama Pangastuti. Namun rahasianya ini kemudian terbongkar juga oleh perempuan Subinem, dan akibatnya Endang Bratajaya mati dipukul oleh tangan Nenek Anjani. Ketika terjadi pembunuhan atas diri Endang Bratajaya itu, Pangastuti baru berusia kira-kira 7 tahun, sedang jaka pekek berusia 13 tahun. Pemuda kecil jaka pekek itu berhasil menyelamatkan Pangastuti dari maut. Yang pada akhirnya berhasil menyerahkan kepada ayah Pangastuti, ialah Yogaswara, salah seorang tokoh gagak rimang. Agaknya memang sudah digariskan oleh Tuhan. Jaka lambang gagal kawin dengan Endang Bratajaya, tetapi kemudian malah mempersunting putrinya, ialah Pangastuti. Jadi jaka lambang sekarang kedudukannya sebagai menantu Yogaswara, lebih jelas baka jaka pekek. Tetapi walaupun Endang Bratajaya telah tewas, sebagai calon ketua perguruan Tuban bukan Subinem yang dipilih, melainkan Rara Inten. Tentu saja hal ini membuat Subinem penasaran dan amat marah. Hanya sayang ia tak dapat berbuat apa-apa, karena dalam hal kesaktian maupun ilmu Tata Kelahi, ia tidak menang melawan Rara Inten. Atas pertanyaan jaka lambang itu, Sarni tidak cepat menyahut akan tetapi memandang telah sih. Mbak Yu, saudara lambang adalah bekas tunangan Mbak Yu Endang, berarti dia bukan orang luar. Bolehkah aku menceritakan yang terjadi sejelas-jelasnya? Hem, soal ini tidaklah perlu membedakan mana orang luar dan mana tidak, sahutlah sih. Sudah tiba saatnya kita harus membeber apa yang terjadi sebenarnya, agar tidak mengurangi keagungan perguruan Tuban dan tidak pula menodai nama baik Adi Inten. Ya, yang lebih penting harus dijelaskan kepada semua orang, bahwa sampai saat sekarang ini, Adi Inten masih merupakan seorang gadis suci. Berarti tidak pernah melakukan hubungan apapun dengan manusia pengkhianat macam Iskandar itu. Kita sudah melihat dengan metuk kepala sendiri, bahwa tanda kesucian mustika Ningwano dia itu, masih tetap di lengan ketua kita. Kenyataan ini harus dibuka secara lebar, agar semua orang tahu bahwa ketua kami Rara Inten, bukanlah istri manusia busuk Iskandar. Huhuh, menyebalkan, mendengar kata-kata telasih yang seenaknya sendiri itu, jaka lambang makin tidak sabar. Desaknya, Adi Sarni. Sudilah engkau memberikan keterangan sebenarnya. Dan juga terangkanlah mengapa sebabnya Iskandar bisa diakui sebagai murid Tuban. Lalu apakah hubungan yang sebenarnya terjadi antara Iskandar dengan Rara Inten? Semuanya harus jelas, perlunya aku dapat memberi laporan kepada guruku. Antara Kemuning dan Tuban merupakan sahabat yang sudah puluhan tahun lamanya berlangsung. Maka persahabatan itu wajib kita jaga demi kepentingan keturunan-keturunan kita, Sarni menghela nafas panjang. Agaknya perempuan ini amat menyesal juga, dengan terjadinya peristiwa ruwet ini. Setelah ia menebarkan pandang matanya mengamati orang-orang yang hadir, ia berkata, Menurut penilaian ku, Adi Iskandar merupakan seorang pemuda yang sulit dicari lainnya di dunia ini. Hem, hanya sayang, gara-gara wajah ayu dan mabuk cinta, akhirnya dia jatuh ke dalam jurang derita dan kehinaan. Hem, mungkin juga bahwa ketua kami Adi Rara Inten telah pernah menjanjikan, bahwa setelah Jaka Pekik dapat dibunuh mati, akan sedia menjadi istrinya. Usaha membunuh Jaka Pekik ini, bukan lain sebagai pembalasan dendam dan hinaan yang telah dilakukan Jaka Pekik. Ketika itu, waktu dilangsungkan upacara pernikahan antara Adi Inten dengan Jaka Pekik, ternyata bocah itu minggat tanpa alasan. Sudah tentu Adi Inten menjadi marah dan merasa terhina sekali. Oleh janji itulah kiranya maka Iskandar sedia masuk sebagai orang perguruan Tuban, dan memperoleh pula pelajaran ilmu tata kelahi yang hebatnya tidak terkira dari ketua kami Rara Inten. Ilmu tersebut dimaksudkan untuk mengatasi Jaka Pekik, apabila mendesak dan diperlukan, Sarni berhenti dan menelan ludah. Sesaat kemudian ia meneruskan, tetapi kemudian, terjadilah sesuatu peristiwa baru. Ketika semua orang berkumpul di sini untuk mengadili dosa Kreti Windu, mendadak ketua kami Rara Inten memaklumkan dirinya sebagai istri Iskandar. Tentu saja kami murid perguruan Tuban kaget di samping merasa heran sekali. Tetapi suatu hal yang membuat kami bangga adalah tidak seorang pun dapat menandingi ketua kami yang sakti mandraguna. Hei hei, jangan sombong bentak kebojalu sambil menerlik. Kalau Raja kami tidak mengalah, apakah ketuamu itu bila hidup sampai sekarang tetapi Sarni tidak memperdulikan kebojalu? Ia meneruskan penjelasannya, ketahuilah bahwa kemenangan yang diperoleh ketua kami itu, sudah tentu membuat kami gembira dan bangga sekali. Namun di samping rasa gembira dan bangga, dalam hati timbul rasa tidak puas. Kami semua masih tergoda oleh ucapan ketua sendiri yang mengaku sebagai istri Iskandar. Akhirnya kami berunding dan bersepakat. Kami tanyakan arti ucapan ketua itu. Benarkah sudah menjadi istri Iskandar? Atas pertanyaan itu, ketua kami tersenyum. Kemudian ia menyingkap lengan baju yang kiri sambil berteriak, semua majulah kemari dan lihatlah suara itu terdengar oleh kami amat menyeramkan. Agaknya ketua kami marah. Akan tetapi demi nama baik perguruan tuban kami tidak gentar kemudian berduyun-duyun kami maju mendekati Adi Rara Inten, ia berhenti lagi mengambil nafas, lalu terusnya, dan apa yang dapat kami lihat pada lengan kiri ketua kami itu? Dengan metu kepala sendiri, aku dapat melihat bahwa mustika Ningwanodia yang merah warnanya itu, masih tetap di tempatnya seperti semula. Itulah merupakan bukti tak terbantah, bahwa ketua kami Rara Inten masih merupakan gadis suci. Lalu terdengar ia berkata, hem, kalau aku mengumumkan di depan ribuan orang sebagai istri Iskandar adalah merupakan rangka rencana melaksanakan tipu dari siasatku. Ketahuilah bahwa aku akan membangkitkan kemarahan bocah setan yang namanya pekek itu. Jika dia terganggu oleh rasa marah dan mendongkol, sudah tentu ia tak lagi dapat memusatkan pikiran dan semangatnya, sehingga dengan gampang aku akan dapat mengalahkannya. Kamu semua tahu bahwa bocah setan itu sakti mandraguna, dan tanpa menggunakan tipu dan siasat tidaklah mungkin aku dapat menang. Hem, demi kebesaran nama perguruan tuban namaku sendiri tidak ada artinya. Itulah antara lain kata-kata yang diucapkan O.E.H. ketua kami Rara Inten, ia berhenti lagi, dan menebarkan pandang matanya kepada sekalian orang yang hadir. Dari Kero mengucapkannya yang lantang tanpa ragu-ragu dan juga sikapnya, jelas sekali bahwa Sarni ini amat bangga, bahwa ketuanya masih tetap sebagai gadis suci. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata lagi, murid-murid dari perguruan kami baik laki-laki maupun wanita tidak dilarang untuk kawin kalau memang dikehendaki titik. Namun demikian di antara kami murid perempuan, banyak yang memilih tetap dalam keadaan suci tidak menikah. Namun perlu kalian ketahui, bahwa bagi perguruan kami kedudukan yang paling tinggi dan bisa menduduki jabatan ketua, hanya bisa diberikan kepada wanita suci. Itulah sebabnya maka setiap murid perempuan, pada lengannya tentu dipasang tanda kesucian murid wanita, bernama Muti Kaning Wanodia. Setiap setahun sekali, oleh guru atau ketua perguruan kami, selalu diadakan pemeriksaan terhadap tanda kesucian pada lengan itu. Waktu itu, ah, lengan bakyu endang berata jaya juga diperiksa, ia menghentikan kata-katanya sendiri yang belum selesai dan tiba-tiba saja pipi yang sudah mulai keriput itu bersemu merah. Ia memang sudah tua, usianya lebih kurang 50 tahun. Akan tetapi ia masih sebagai gadis suci, maka ia merasa malu untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi antara endang beraja jaya dengan yoga suara, yang mengakibatkan hilangnya tanda kesucian itu. Namun orang juga tidak ada yang mendesak untuk menanyakan. Sedikit banyak semua orang yang hadir ini, telah mendengar pula peristiwa itu. Demikianlah saudara lambang, apa yang terjadi, kata Sarni lagi sesudah berhenti beberapa saat. Ketua kami mengumumkan sebagai istri Iskandar, dengan maksud untuk membakar hati bocah setan jaka pekik. Sebaliknya Iskandar yang tergila-gila tidak menyadari telah tertipu mentah-mentah dan akhirnya amat menderita sebagai akibat kegilaannya sendiri. Sekarang aku hanya berharap, agar kesehatan Iskandar dapat pulih kembali seperti sedia kalah. Kemudian dapat diampuni dosa-dosa bocah itu, serta persahabatan antara Tuban dan Kemuning dapat lebih erat dibanding yang telah lalu. Jangan khawatir, aku pun akan berusaha, sahut jaka lambang. Akan tetapi tentang Iskandar, hem, dosanya amat berat sekali, dan pantas pula dihukum mati. Apa yang telah dilakukan, bukannya membawa keharuman nama Kemuning, tetapi sebaliknya malah menodai dan menjemarkan. Maka apabila bocah itu lekas mati, adalah merupakan jalan paling baik, bersambung jilid empat.